Para kultifator yang melihat Likie untuk pertama kalinya terkejut dengan ketidakpercayaan bagaimana dia bisa hanya menjadi ular dao ketika dia begitu ganas apakah dia menyembunyikan kekuatannya yang sebenarnya. Siapa tahu jika dia berani menyebut dirinya Furchase, mudah untuk membayangkan betapa sulitnya dia. Tidak mudah menjadi orang nomor satu di kategori manapun. Tapi bagaimanapun, dia penyimpangan yang tidak takut pada siapapun, tidak, tidak takut membunuh siapapun. Tidak ada yang tahu identitasnya juga. Orang lain berkata, badai akan muncul di tiga belas benua karena orang ini. Sementara itu, Likie sedang berjalan-jalan melalui medan petir. Setiap langkah adalah dunia lain sehingga dia cepat-cepat mengejar Feng Yi. Feng Yi tidak yakin dan mengerahkan vitalitasnya sampai batas. Dalam sekejap mata, cahaya abadi muncul di sekujur tubuhnya. Sinar itu melesat ke langit dan ruang di sekitarnya tiba-tiba bergetar. Kecepatannya dengan gila-gilaan meningkat seperti meteor. Kesenjangan yang cukup besar telah dibuat antara keduanya. Likie hanya tersenyum dan terus berjalan melintasi daerah berbahaya ini. Ledakan, ledakan, boom, baut petir yang tak terhitung jumlahnya dengan panik mencoba mengganggu jalannya. Bahkan kata deras tidak cukup untuk menggambarkannya. Mereka tampaknya memiliki kebencian yang tak terkatakan terhadapnya, tak henti-hentinya sampai kematiannya. Namun terlepas dari serangan gila mereka, istananya berhasil menghentikan semuanya. Posisinya menjadi tempat berkumpulnya petir, lebih dari Feng Yi. Dia memasuki area yang lebih terkonsentrasi di mana baut melilitnya seperti tanaman merambat, ingin menenggelamkannya. Sesuatu yang tidak beres, tidak, istananya tidak menghentikan istananya, itu benar-benar melahap kekuatan di bidang ini, mengubahnya menjadi miliknya. Tembakan besar dari generasi terakhir terkejut. Tembakan besar berpengetahuan lainnya mulai mendapatkan beberapa petunjuk. Sejak awal, mereka berpikir bahwa istana bertindak sebagai perisai tetapi ini tampaknya tidak menjadi masalah lagi. Begitu, jadi medan petir telah kehilangan kendali dia melahap segalanya, pakar lain bergumam linglung. Sepertinya lebih sedikit baut yang mengenai kita. Yang lain mulai memperhatikan fenomena aneh itu juga. Eternal masih terbang tetapi ombak jelas memiliki baut lebih sedikit dari sebelumnya. Mayoritas diambil oleh Li Kie. Sial, bocah ini aneh, untuk secara aktif mencuri baut di Exploration Grounds. Yang ada di sini jauh lebih meneror daripada petir di luar. Seorang pembudidaya mengambil napas dalam-dalam. Dalam waktu singkat, banyak orang menjadi takut. Daging tidak bisa menangani baut ini. Tapi sekarang, Li Kie benar-benar menyerap mereka dengan ketakutan penonton. Tentu saja, mereka tidak tahu bahwa Li Kie memiliki benda tertinggi di dalam empat gambar istananya, Ancient Void Rune. Ia bahkan dapat menahan kesusahan surgawi dan menyerapnya, apalagi baut petir yang sepele ini. Itu adalah makanan yang mudah. Dia tidak membutuhkan energi karena dia dapat memanipulasi ruang. Ini bukan kasus Feng Yi. Setelah memanfaatkan teknik gerakannya hingga ekstrim untuk bergerak maju, dia membakar energi vitalitas dan kekacauan dengan sangat cepat. Meskipun meningkatkan jarak antara dia dan Li Kie, ini tidak akan bertahan lama. Ledakan, ledakan, boom, baut di sekitar Li Kie hanya meningkat. Dia telah menjadi penangkal petir, mengambil segala yang ada di dekatnya. Ya Mahadewa? Apakah dia gila para ahli di Eternal Kagum? Melihat dari jauh, Li Kie benar-benar diselimuti baut seolah-olah dia terbuat dari mereka. Petir mengalir dan berkedip di sekujur tubuhnya. Putri Jilin menggelengkan kepalanya dan tersenyum masam. Ini hanya permainan anak-anak untuk tuan seperti Li Kie. Seluruh kompetisi ini adalah keinginan aneh. Seseorang yang setingkat dengan Feng Yi tidak bisa melihatnya. Boom, baut yang memukulnya mulai berubah. Sekarang mereka membawa cahaya ungu mereka tidak terlihat menyelaukan seperti sebelumnya. Bahkan, ini terlihat jauh lebih indah. Tidak bagus, lapangan marah karena dia mencuri dari sumbernya. Ini akan menjadi kesengsaraan kilat sekarang. Bidikan besar dari generasi terakhir mengubah ekspresinya. Pada saat ini, Li Kie yang berjalan-jalan telah mengejar Feng Yi dan berjalan berdampingan dengannya. Dia memandang pemuda yang basah kuyuk dan tertawa kecil, kesusahan besar akan datang, belum terlambat untuk menyerah dan melarikan diri atau kamu akan kehilangan kesempatan untuk nanti. Feng Yi kaget melihat Li Kie masih berjalan santai. Dia merasa bahwa pria itu terlalu tidak nyata, mampu melakukan ini dengan sedikit energi kekacauan. Itu tampak seperti ilmu hitam. Aku tidak akan menyerah begitu saja tanpa mencapai akhir. Meskipun vitalitasnya semakin menipis, Feng Yi masih tidak akan menyerah. Jika kamu memilih untuk menjadi keras kepala, aku tidak bisa membantumu. Jalankan sekarang, secepat mungkin. Kesengsaraan akan datang, apakah kamu berhasil hidup-hidup? Itu tergantung pada kekayaan kamu sendiri. Li Kie tersenyum dan berkata, Ayo pergi. Feng Yi meraung ketika vitalitas dan energi kekacauannya menggila seperti bendungan yang rusak. Meskipun tahu bahwa dia telah kalah, dia tidak mau menyerah. Dia lebih suka pergi keluar dengan sembrono sehingga dia melepaskan seluruh energinya. Ini adalah langkah yang berpotensi fatal. Bahkan jika dia bisa mencapai ujung lapangan, itu akan meninggalkan kerusakan abadi. Itu bukan tentang menipiskan energi kekacauan lagi. Boom! Lonjakan baru dalam kecepatan menciptakan pemisahan baru di antara keduanya. Bang! Pada saat yang tepat ini, semua baut kilat meledak dengan ledakan gemuruh. Gelombang besar baut naik dari laut, penuh dengan warna ungu. Kekuatan kuat ini dapat menghancurkan segala sesuatu di dunia ini tanpa melambat. Tidak baik, semua orang di Eternal takut keluar dari pikiran mereka. Banjir baru dari petir ungu bergegas untuk Likie dengan momentum yang tak terbendung. Sialan! Feng Yi kaget dan mengambil banyak harta. Meskipun ada jarak yang cukup besar antara dia dan Likie, semua petir di bawah lapangan dipaksa keluar sehingga bahkan wilayahnya tidak aman. Tidak ada yang menghindarinya karena dia berada dalam radius. Aktifkan! Semua hartanya menjadi gemerlapan untuk membangun pertahanan terkuat. Gemuruh! Ini adalah banjir kekuatan yang menghancurkan, yang mengakibatkan ledakan memekakkan telinga. Lapisan pertahanan Feng Yi tidak berguna mereka hancur seperti cabang kering. Dia menggunakan seni kekaisarannya sebagai gantinya, tetapi mereka juga tidak cukup. Banjir petir menghancurkan hukumnya secara instan. Baut membuat kontak dengan tubuhnya, menyebabkan asap keluar. Dia bisa berubah menjadi abu kapan saja. Tidak! Feng Yi panik karena tidak ada lagi yang bisa dia lakukan selain menyaksikan banjir datang untuknya. Dia yakin akan kematiannya itu akan menjadi kematian tanpa tubuh yang tertinggal. Ini sudah berakhir. Para ahli di Eternal yakin bahwa dia sudah selesai juga. Aktifkan! Raungan mengejutkan berbagai bidang dengan kekuatan dewa dan dorongan yang bisa menghancurkan cakrawala. Sementara Feng Yi sedang menunggu kematian, sosok meneru dengan warna ungu muncul di sebelahnya dan menyebar telapak tangannya. Boom! Ini menciptakan 3.000 dunia dan menghentikan banjir yang menyerang. Ayo! Dalam sepersekian detik ini, sosok ungu membawa Feng Yi dan menyeberang melalui ruang untuk melarikan diri dari radius bencana. Boom! Banjir menerobos 3.000 dunia dan dengan gila bergegas untuk Likie. Rumbel! Pada saat ini, semua saluran berkumpul menjadi satu, banjir petir yang paling meneror di dunia. Itu tampak seperti musibah yang menghancurkan semua yang menimpa Likie. Seluruh medan petir bergetar sebelum datangnya banjir dan berada di ambang kehancuran. Bahkan Eternal berhenti, tidak berani maju untuk menghindari kilat. Tidak peduli seberapa kuat penghalang pertahanannya, konsekuensinya tidak terbayangkan begitu terjebak dalam banjir. Ayo! Likie tidak terganggu dan tersenyum. Bas! Istananya siap menghadapi bencana yang datang. Rumbel! Ledakan keras bergema di langit. Banjir dilahap oleh istana dan dipaksa masuk. Kronevoid kuno di pilar kehidupan sudah mulai bekerja. Itu telah berubah menjadi dunia tanpa batas untuk menerima dan memperbaiki baut. Seiring berlalunya waktu, ada sedikit kilat di lautan. Akhirnya, hanya helai kecil yang tersisa di medan petir. Pada akhirnya, semua baut habis. Orang tidak dapat menemukan jejak kilat di bidang yang disebut kilat ini. Hanya ada kilatan sesekali guntur yang tersisa. Proses melahap terjadi dalam waktu singkat. Medan petir deras berubah menjadi ketenangan yang menakutkan seperti zona mati. Semua orang terkejut melihat pemandangan ini. Dia membuat petir menjadi makanan. Tentunya, beberapa orang berpikir bahwa dia sebenarnya pemakan kilat. Satu. Itu, ketika orang-orang mendapatkan kembali kewarasannya, mereka menemukan Feng Yi telah dibawa kembali ke Eternal oleh seseorang. Penyelamatnya adalah seorang pria yang tidak jauh lebih tua dari Feng Yi. Dia mengenakan jubah ungu dan memiliki kabut di sekelilingnya. Dia terlihat kuno. Kuno adalah kata yang aneh untuk menggambarkan seseorang tetapi tidak ada cara lain untuk membayangkannya di luar kata ini. Seolah-olah dia berasal dari zaman kuno, membawa atmosfernya yang usang. Kabut di sekitarnya membuatnya tampak seperti abadi-abadi. Dia sama agungnya dengan gunung. Dipukuli selama bertahun-tahun tidak menekuk sosoknya yang bangga. Tidak ada yang bisa merusak penampilannya. Kin Baili. Seseorang mengenalinya dan berteriak dengan takjub. Bahkan mereka yang tidak mengenalnya tahu namanya dan tersentak menanggapi. Ini sekte Master Kin. Anggota kerumunan diam-diam mengingatkan. Kin Baili adalah nama besar di Pure. Dia bahkan lebih terkenal daripada Jin Ge di masa lalu. Dia pernah menjadi jenius utama generasi ini. Dia datang dari pencarian surga dan bangkit untuk menonjol dengan kecepatan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Orang-orang berpikir bahwa dia kemungkinan besar akan menjadi seorang kaisar dari seratus ras. Sayangnya, Jin Ge bahkan lebih luar biasa. Pertarungan antara keduanya tak terhindarkan dan Kin Baili kalah meski melakukan debut sebelumnya. Hanya dalam satu malam, Jin Ge menjadi terkenal dan mendapat sorotan Kin Baili. Baili jarang muncul sejak saat itu. Beberapa percaya bahwa dia secara mental terguncang oleh kehilangan yang lain mengatakan bahwa dia berkultivasi dalam pengasingan. Meski begitu, prestisya tetap kuat meski kalah. Bagaimanapun, ia telah mengalami banyak pertempuran dan kekuatannya diakui oleh orang-orang. Apakah dia dewa sekarang bahkan pakar top dengan 80 juta unit kekacauan tidak bisa melihat melalui Kin Baili? Dia tak terduga seperti jurang maut seolah-olah dia telah melompat keluar dari ranah Dao Celestial. Dia tidak memikul kehendak surga untuk menjadi seorang kaisar sehingga keilahian adalah satu-satunya penjelasan. Saat ini, dia sangat kuat dan bertindak sebagai master sekte pencarian surga dengan otoritas penuh. Jika para tetua memberinya wewenang penuh pada usianya, itu berarti mereka menghargai dan memercayainya. Pria itu cukup mampu untuk mengambil tanggung jawab ini. Perlu diingat bahwa pencarian surga memiliki empat kaisar, tempat ini penuh dengan naga tersembunyi dan harimau yang berjongkok, tetapi dia tetaplah yang terpilih. Nenek moyang tentu memiliki kepercayaan yang besar padanya. Kin Baili muncul kembali, apakah dia ingin menantang Jin Ge seseorang bergumam? Dia jarang muncul setelah kekalahan sehingga membuat pikiran berkeliaran. Menguasai, aku tidak berguna dan telah merusak reputasi kamu. Feng Yi membungkuk malu setelah melihat tuannya. Kin Baili mengerutkan kening dan berteriak tindakan ceroboh kamu telah merusak prestis sesekte ini. Reparasi aku sepele dibandingkan. Aku mengerti. Feng Yi tidak berani membalas. Feng Yi adalah orang penting di pura tapi dia terlihat seperti anak kecil sebelum Kin Baili. Murid aku tidak berpikir dan bertindak tanpa izin. Maafkan kami karena mengganggu kamu, yang mulia. Baili meminta maaf kepada Putri Jilin. Dao saudaraku, kamu terlalu sopan. Itu hanya masalah sepele. Tidak perlu khawatir. Sang Putri sedikit menggelengkan kepalanya. Baili melanjutkan pengajaran aku yang buruk sangat memalukan. Tolong jangan tertawa. Pada saat ini, Li Kie telah kembali. Baili menangkupkan tinjunya dan berkata rekan Daois, kamu harus menjadi Li Kie yang terkenal. Memang, Li Kie menatapnya dan mengangguk. Baili dengan lembut menghela nafas dan berbalik ke arah Feng Yi kamu mengambil tindakan tidak sah. Aku akan mengambil 10 tahun kultivasi kamu. Minta maaf kepada rekan Daois Li juga untuk mendapatkan kembali prestis sesekte kami. Setelah mengatakan itu, dia menunjuk pemuda itu dan mengambil pelatihan selama 10 tahun. Aku menerima dengan sepenuh hati. Feng Yi menerima hukuman tanpa melawan. Perilaku arogansi murid aku telah menyinggung kamu. Aku telah menghukumnya sebagai permintaan maaf kepada kamu dan yang mulia. Baili menangkupkan tinjunya lagi pada dua lainnya dan mengeluh. Orang-orang bergidik setelah melihat ini. Dia parah dan adil, orang yang cukup meyakinkan. Jika itu adalah master sekte kekaisaran lain, mereka akan memilih sisi murid-murid mereka tanpa memperhatikan benar atau salah. Bahkan jika pembuat onar adalah murid mereka, mereka akan mencoba untuk menang muka kembali. Keadilan tidak penting. Dao saudaraku, kamu terlalu serius. Sang putri menghela nafas tetapi tidak ikut campur. Likie tersenyum dan menatap Feng Yi orang ini memiliki masa depan yang menjanjikan. Kamu bisa dianggap beruntung memiliki murid seperti dia. Terima kasih, rekan Daois. Baili mempertahankan nada ramahnya selamat tinggal untuk saat ini. Aku pasti akan membahas Grendau dengan kamu sambil menikmati teh yang enak di masa depan. Banyak yang kecewa setelah Baili pergi bersama muridnya. Ketika dia muncul, semua orang berpikir bahwa dia akan membela muridnya dan melawan Likie. Siapa yang mengira pria itu begitu murah hati dan mengambil kultifasi Feng Yi sebagai permintaan maaf ini sangat mengagumkan. Setelah penampilan Baili, Tame Dragon Child yang kuat tidak dapat ditemukan. Sebelumnya, dia gagah dengan temperamen yang megah sambil memandangi garis keturunan kekaisaran. Tentu saja, pria itu berlari begitu cepat setelah Baili datang. Sebenarnya layak dalam kultifasi. Likie tersenyum dan berkomentar setelah Baili pergi. Kin Baili memiliki sikap yang luar biasa juga. Garis keturunan kekaisaran lain tidak akan bisa menerima rasa malus seperti itu. Di mata mereka, meminta maaf kepada Junior yang tidak dikenal itu tidak mungkin, bahkan lebih tak tertahankan daripada memenggal kepala mereka. Mereka lebih memilih bertarung sampai mati daripada mengakui kesalahan mereka. Lagi pula, mereka tidak pernah takut pada siapapun. Mereka yang berani menentang mereka akan memiliki tujuan yang menyedihkan. Mereka selalu menjadi yang terakhir tersenyum. Feng Yi adalah murid favorit Kin Baili tetapi Baili tidak mencoba menyamakan skor. Dia bahkan mengambil 10 tahun penanaman dari Baili. Ini tidak mudah dilakukan sama sekali. Putri Jilin setuju dengan Likie Daobroter Kin memang jenius terbaik di murni. Meskipun kalah dari Jin Ge, dia diam-diam berlatih sehingga budidayanya melonjak. Rumor mengatakan dia telah mengambil jalan para dewa. Hati daunnya tegas. Likie mengevaluasi selama dia terus berusaha, masa depannya tidak akan selalu lebih lemah daripada kaisar biasa sebagai dewa. Iya nih. Dia kalah dari Jin Ge ketika ketenarannya berada di puncak tetapi dia tidak berkubang dalam kesengsaraan dan menyerah. Dia terus mengambil langkah demi langkah dalam berkultivasi. Bahkan jika dia berhenti bersaing dengan Jin Ge untuk kehendak surga, dia akan tetap menjadi dewa tertinggi yang menakjubkan, kata sang putri. Pencarian surga dan klan Jilin adalah sekte dari seratus ras sehingga mereka memiliki hubungan yang baik. Sang putri memiliki pengetahuan tentang sekte tersebut. Kekalahan adalah hal biasa bagi para pembudidaya. Kehilangan satu kali bukan berarti kalah seumur hidup. Beberapa tidak terkalahkan tetapi triknya bangkit setelah kalah. Ini juga berlaku untuk kaisar. Tentu saja, beberapa tidak dapat bangkit kembali. Dalam hal ini, bahkan jenius akan berubah menjadi pria yang tidak berguna. Likie berkata dengan tenang. Sang putri dengan tenang mengangguk sambil dengan hati-hati menerima. Hati dao benar-benar penting bagi para pembudidaya. Beberapa jenius dilakukan setelah satu kekalahan dan menghilang di sungai waktu karena hati dao mereka yang tidak stabil. Seperti Kinbaili, dia terkenal luar biasa dengan potensi besar di puri. Namun, orang menganggap kekalahannya terhadap Jin-G menjadi titik terendah dalam hidupnya. Orang lain kemungkinan besar akan membenci diri mereka sendiri setelah kalah. Tapi Baili terus berlatih seperti sebelumnya. Hati dao-nya bahkan lebih baik sekarang. Itu berarti bahwa bahkan jika dia tidak akan menjadi seorang kaisar, masa depannya masih cerah. Ayo kembali. Likie melirik keluar dan tersenyum. Eternal terus maju dengan kecepatan penuh karena semua baut kilat telah diserap oleh Likie. Ketika Likie dan sang putri ingin kembali, seorang wanita menghentikan mereka. Dia memiliki aura padanya. Itu tidak terlalu agresif, hanya megah seperti naga sejati. Dia mengenakan baju besi draconik dengan cahaya kemasan yang berkedip. Armor memiliki rune naga dengan kekuatan besar. Itu tidak terlihat seperti itu dilemparkan dari logam ilahi melainkan timbangan naga sejati. Karena ini, orang-orang samar-samar bisa mendengar raungan naga melonjak ke sembilan cakrawala. Armor itu tidak bisa menyembunyikan garis lengkung dan puncak montoknya. Kakinya yang panjang dan kurus menonjolkan sosok keseluruhannya, menggoda orang pada pandangan pertama. Namun demikian, orang hanya akan mencuri pandang padanya, tidak pernah melihat penuh. Ini karena temperamennya yang menindas dan mulia, menyerupai naga dan raja. Mata finiksnya cerah dan tajam seperti pedang putih salju. Itu bisa langsung menerangi pikiran seseorang. Hanya sekilas darinya bisa menanamkan rasa ngeri. Ketika orang-orang melihatnya, mereka akan langsung memikirkan hal ini sayang sekali dia bukan laki-laki atau dia akan menjadi raja dengan temperamen yang tinggi. Wu Feng Ying. Seseorang berteriak dengan takjub. Seh, panggil dia Dragon Cittadel Lord, jangan sebutkan namanya atau dia akan memukulmu. Seorang teman mengingatkannya. Orang-orang bergidik setelah mendengar namanya. Banyak orang meliriknya, tetapi tidak ada yang berani mengucapkan sepatah katapun. Ini karena emosinya yang terkenal kejam. Dia akan menggunakan kekerasan setelah perselisihan kecil. Banyak yang telah dipukuli olehnya sampai mereka menangis untuk orang tua mereka. Lord Wu, lama tidak bertemu. Enam tahun berlalu setelah pertemuan terakhir kami di Benteng. Sang putri diam-diam meratapi pertemuan ini. Perkelahian mungkin akan datang. Kak muda, lama tidak bertemu, kita akan bicara nanti tapi aku punya urusan dengannya sekarang. Sang putri tersenyum masam setelah mendengar ini. Perkelahian memang terjadi. Wu Feng Ying adalah penguasa Dragon Cittadel saat ini, yang bertanggung jawab atas arah masa depannya. Ini adalah garis keturunan dengan empat kaisar sehingga berada di atas klan Jilin di Murni. Itu dimulai oleh kaisar abadi long dari sembilan dunia. Dia menerima pembudidaya dari seluruh dunia tanpa batasan. Bahkan anggota dari tiga ras bisa bergabung. Karena ini, di luar dirinya dan Raja Imortal ketiga, dua lainnya adalah kaisar besar. Ini adalah sekte unik di Pure karena ras hidup bersama secara harmonis. Itu adalah salah satu dari beberapa garis keturunan kekaisaran yang memiliki aspek ini. Bakat luar biasa, kultivasi yang kuat, keindahan, dan otoritas bukanlah alasan mengapa Feng Ying begitu terkenal. Ketenarannya adalah karena sifatnya yang brutal dan berapi-api. Banyak orang di Pure tahu bahwa dia memiliki kecenderungan untuk berkelahi. Tidak masalah apakah mereka leluhur atau penerus kekaisaran. Dia akan tanpa ampun memukuli mereka sampai mereka tidak dikenali. Sebuah garis keturunan kekaisaran dari tingkat benteng harus memiliki raja yang tenang dan murah hati. Salah satunya adalah yang bijaksana dan tidak akan mengancam kekerasan sedikitpun. Sayangnya, Wu Feng Ying adalah kebalikan dari itu. Bahkan setelah menjadi penguasa benteng, temperamen dan sifatnya yang sengit tetap sama. Bayangkan saja, seorang raja yang cantik mengalahkan orang-orang ke tanah dengan sikap ganas. Pada saat itu, fitur dan sosoknya yang menawan tidak akan jadi masalah. Itulah sebabnya beberapa orang mengatakan bahwa akan lebih baik baginya untuk menjadi laki-laki karena ketampanannya yang diberikan Mahadewa sia-sia seperti ini. Putri Jilin tahu bahwa masalah sedang terjadi saat Wu Ling Feng tiba di sini. Hei, apa yang ada di dalam istanamu Ling Feng memblokir di depan Li Kie dan bertanya. Bisakah kamu bayangkan seorang wanita cantik menghalangi pria lain dengan cara yang kasar? Li Kie hanya tersenyum dan mengabaikannya. Hei, kamu mendengarkan aku berbicara denganmu. Feng Ying segera memelototi matanya yang cantik padanya. Dia akhirnya memberinya waktu siang dan dengan santai berkata, Pertama-tama, nama aku bukan Hei, itu adalah Li Kie. Kedua, jika kamu memiliki pertanyaan untuk aku, kamu harus lebih lembut dan sopan. Kamu bisa memanggil aku yang Nobel, atau Guru Suci, jika kamu benar-benar ingin tahu. Dia mempertahankan pandangannya dan berkata, Kamu pria yang sehat, mengapa kamu berbicara begitu lambat seperti wanita tua? Dia tidak menjadi marah dan dengan tenang membalas kamu wanita yang sehat, Mengapa kamu berbicara dengan cara yang brutal seperti reinkarnasi yang salah satu? Omong kosong, dia berpose agresif dengan kedua tangan di pinggangnya dan berteriak siapa bilang seorang wanita tidak bisa kejam. Li Kie tersenyum dan berkata, Kamu benar. Siapa bilang pria tidak bisa tenang dengan kata-katanya? Kamu? Dia tidak bisa menjawab dengan cepat. Berdebat bukan keahliannya. Lidahnya jelas tidak setajam Li Kie. Kamu pikir aku tidak akan mengalahkanmu? Dia langsung meninju wajahnya. Boom, itu tidak membuat kontak sesuatu memblokirnya. Bang, sebelum dia bisa meraih, sebuah tangan yang tak terlihat membantingnya ke dek. Orang-orang terkejut setelah melihat takedown. Orang ini terlalu jahat tetapi lebih mengejutkan, dia begitu mendominasi, untuk pergi sejauh bertarung melawan Wu Feng Ying. Itu lebih seperti itu. Jika kamu begitu cakep, lepaskan aku dan kami akan berjuang sungguh-sungguh. Dia tidak yakin dengan pengajuan itu. Li Kie meliriknya dan dengan malu-malu berkata, Karena kamu tidak berkehendak, aku tidak akan menyusahkanmu. Pikirkan sebelum kamu bertindak lain kali, atau aku akan membunuh kamu dan menelanjangi kamu sebelum melemparkan kamu ke laut. Setelah mengatakan itu, dia mengingat pemikirannya dan berbalik untuk pergi. Dia berteriak balik dengan marah, kami tidak akan tahu siapa yang akan melakukan pengupasan dulu. Tetap dan bertarung jika kamu berani. Aku akan menelanjangi kamu. Semua orang menjadi konyol setelah mendengar ini. Seorang gadis, tidak peduli seberapa berani dia, tidak akan pernah mengucapkan kata-kata seperti itu. Sayangnya, Feng Ying sama sekali tidak dilindungi undang-undang. Putri Jilin tidak tahu apakah harus tertawa atau menangis setelah mendengar Feng Ying. Ini bukan pertama kalinya dia melihat agresivitas Feng Ying. Likie mengabaikannya dan terus pergi. Namun, Feng Ying tidak siap untuk mengakhiri ini dan berteriak nakbau, katakan padaku, barang apa itu di istanamu. Dia mengikuti tepat di belakangnya sementara yang lain menjauhi keduanya. Mereka tidak mampu memprovokasi salah satu dari mereka. Feng Ying sedang berjalan bahu-membahu dengannya sekarang dan bertanya lebih baik kamu ceritakan tentang barang itu atau aku benar-benar akan memukulmu. Sikapnya yang kasar benar-benar mengecewakan wajahnya yang menggulingkan kerajaan. Cita del Lord Wu, cobalah yang terbaik untuk bertanya pada yang noble dengan tenang, jangan terburu-buru. Aku yakin jika kamu merendahkan nada bicaramu, akan ada hasil yang lebih baik. Sang putri mengingatkan Feng Ying. Meskipun Feng Ying sangat kuat dan terkenal di puré, sang putri tahu bahwa dia tidak layak disebutkan di depan Likie. Cepat dan ceritakan padaku tentang benda yang ada di istanamu. Feng Ying tidak menyerah. Agak tajam tapi kenapa aku harus memberitahumu seorang gadis harus lembut, menontonnya atau tidak ada yang mau menikahi gadis yang kasar seperti kamu. Feng Ying memerah karena marah dan memelototinya. Bocah bau, jangan terlalu memikirkan dirimu sendiri. Tidak ada yang istimewa tentang pria jelek. Aku pasti lebih kuat dari kalian semua. Tidak ada yang istimewa tentang pria, tetapi dari mana wanita datang tanpa pria apakah kamu keluar dari batu itu sebabnya tidak perlu bagi kamu untuk menjatuhkan kami karena kamu masih akan membutuhkan seorang pria di masa depan. 1. Kamu? Feng Ying tertangkap basah lagi. Adapun sang putri, dia ingin tertawa dari olok-olok tapi itu pantas jadi dia berusaha keras untuk menahannya. Kamu benar-benar memintanya. Feng Ying kembali menggunakan kekerasan setelah kata-kata gagal. Kamu bukan lawan mainku. Aku dapat memusnahkan kamu dengan ujung jari aku. Likie berkata dengan santai. Dia hampir memuntahkan darah karena marah dan balas. Jangan berpuas diri. Hanya saja aku tidak punya permusuhan sebelumnya sehingga aku tidak menggunakan undang-undang pantas atau kamu tidak akan bisa menekan aku. Itulah sebabnya aku menyelamatkanmu tetapi bahkan jika kamu siap dengan persenjataan kekaisaran, aku hanya perlu satu tangan untuk menghancurkanmu. Likie menegaskan. Kamu? Secara mengejutkan dia berhasil tetap tenang. Kali ini aku akan membiarkan ini pergi jika kamu memberitahuku apa yang ada di istanamu. Sepertinya kamu sangat tertarik. Likie tersenyum dan berkata. Pasti ada sesuatu di sana. Aku melihat pilar kehidupanmu. Pilar kehidupan yang teratur tidak dapat menahan banyak kilat, kecuali jika itu milik kaisar. Dia menatap tajam, seolah ingin menelanjangi dirinya. Yang lain tidak bisa melihat apa yang sedang terjadi tetapi dia menemukan beberapa petunjuk. Sayangnya, dia tidak bisa mengetahuinya sepenuhnya karena itulah dia menjadi sangat ingin tahu. Kenapa aku harus memberitahumu apa untungnya bagi aku? Likie berkata dengan santai. Dia mengangkat suaranya, apa yang kamu inginkan cukup sebutkan harganya dan tetap masuk akal, aku akan mengatakan ya. Likie sedikit memandangnya dari atas ke bawah dan dia menjawab dengan berkata, Tunggu, tatapan M3 sum itu, jangan bilang kamu bernafsu pada diriku yang cantik. Dia menanggapi dengan tatapan tenang cantik memang tapi terlalu brutal seperti harimau betina. Tidak, seorang perempuan laki-laki akan lebih cocok dalam situasi ini. Vulgaritas seperti itu tidak sesuai dengan keinginan aku. Kamu, lihatlah dulu di cermin, aku juga tidak menyukaimu. Dia melotot marah. Itu melegakan. Menjadi disukai oleh kamu benar-benar jenis bencana. Jika kita mengatakan bahwa itu adalah berkah untuk disukai oleh Meng Ying, maka itu adalah nasib buruk untuk disukai olehmu. Aku yakin tidak ada orang yang menginginkannya untuk diri mereka sendiri. Kamu ingin mati. Sebuah kilatan sengit muncul di matanya saat dia mengepalkan tinjunya. Orang bisa mendengar mereka retak dan membayangkan kekuatan di dalamnya. Likie terus berjalan dengan santai dan mengabaikan pos segalaknya. Baik, aku tidak akan berdebat denganmu lagi. Dia tiba-tiba mengungkapkan senyum yang membuktikan kecantikannya yang merobohkan kerajaan. Siapapun akan terombang ambing oleh daya tariknya saat ini. Aku sudah membuat keputusan. Aku secara resmi mengumumkan niat aku untuk menikahi kamu. Dia menyatakan dengan berani. Uh, Putri Jilin tertegun. Meskipun dia telah melihat wanita mengejar pria, ini adalah pertama kalinya dia melihat metode yang terang-terangan. Jika dia tidak mengetahui kepribadian Feng Ying sebelumnya, rahangnya sudah akan jatuh ke tanah. Menikah denganku Likie tidak bisa menahan tawa. Kamu tidak bisa menikah denganku hanya karena kamu dari benteng. Plus, aku juga tidak tertarik. Feng Ying sama sekali tidak keberatan dan menyalin cara dan ucapan santai Likie tidak masalah. Aku cukup gigih. Karena kamu menyebutku harimau betina, tidak, dia laki-laki, maka aku ingin membuatmu tetap di bawah bayanganku selamanya. Sang Putri sangat geli saat Feng Ying menyalin sikap Likie. Dia bertanya-tanya bagaimana wanita ini menjadi tuan benteng. Apakah dia baru saja mengalahkan semua orang yang tidak yakin untuk mengambil posisi itu? Kalau tidak, itu benar-benar keajaiban bagi seseorang seperti dia untuk mengambil alih dalam sekte itu. Jangan bermimpi tentang menikahiku. Kamu harus belajar bagaimana menjadi lembut dan feminin terlebih dahulu. Kata Likie. Pada saat ini, mereka telah kembali ke tempat mereka. Likie memasuki ruangan dan menutup pintu di belakangnya. Apa gunanya aku hanya akan memaksamu? Tunggu sebentar, kamu masih belum memberitahuku tentang hal itu di istanamu. Setelah dia menutup pintu, dia akhirnya ingat fokus utama. Tetapi tidak ada jawaban. Likie di dalam ruangan mengabaikannya. Buka pintunya sekarang atau aku akan menghancurkan rumahmu, katanya dengan aura menindas. Cita del Lord, harap tenang. Mari kita bicara jika kamu memiliki ketidaksenangan. Sang putri buru-buru menghiburnya. Dia khawatir untuk Feng Ying, bukan Likie. Butuh banyak upaya baginya untuk menenangkan Likie. Wanita itu terlalu ingin tahu tentang benda di dalam istana Likie karena ia bisa menyerap kilat. Dia hanya ingin mengetahuinya. Tentu saja, sang putri juga tidak bisa menjawab masalah ini. Dalam benaknya, ini bukan masalah besar bagi seseorang setingkat Likie. Terlepas dari sifatnya yang tidak sabar, Feng Ying sangat sabar ketika ingin memuaskan rasa ingin tahunya. Karena itu, dia ingin tinggal di tempat Likie. Namun, sang putri takut kematiannya jika dia membuat marah Likie. Inilah sebabnya dia mencoba yang terbaik untuk membuat Feng Ying pergi. Abadi terus maju. Likie tidak tertarik sehingga dia jarang menunjukkan wajahnya dan menghabiskan sebagian besar waktu berkultivasi. Sang putri juga tidak pergi dan menemaninya. Siapa penumpang kali ini setelah menyelesaikan meditasi hariannya? Likie keluar dengan sedikit meringis dan bertanya. Aku tidak yakin, sekarang ada lebih dari 10 ribu penumpang dari semua tempat. Karakter kecil dan pukulan besar sama, kata sang putri. Ada sesuatu yang tidak menyenangkan di kapal. Sebelumnya selama meditasinya, kesadarannya yang kuat tiba-tiba merasakan sesuatu. Cukup perkasa sehingga tidak ada yang terjadi di kapal yang bisa bersembunyi dari akal sehatnya. Yang beralamat buruk jenis apa sang putri menjadi kaget. Untuk sesuatu yang dianggap tidak menyenangkan oleh Likie berarti itu luar biasa dan mengerikan. Ini sangat kuat. Seseorang menyembunyikan keberadaannya di bawah geladak, kata Likie. Itu benar-benar pemikiran yang mengerikan bahwa ada sesuatu yang begitu kuat bersembunyi di dalam kapal. Sang putri dengan tenang bertanya haruskah kita diam-diam memeriksanya. Biarkan saja. Likie berkata dengan datar, aku tidak peduli apakah itu jahat atau tidak asalkan tidak mengacaukan aku. Jika itu cukup bodoh, aku akan mengakhirinya. Sang putri menghela nafas lega setelah mendengar ini. Tinggal di sisi Likie lebih aman daripada yang lainnya. Selama dia ada di sana, bahkan acara yang lebih meneror pun tidak layak disebut. Kami akan mencapai hop corner, apakah kamu ingin meninggalkan kapal untuk melihat-lihat? Yang noble dia bertanya. Harapan sudah lama digali. Apapun yang baik di sana telah hilang sekarang, yang tersisa pasti merupakan hal-hal buruk yang bahkan Kaisar tidak ingin atasi untuk menghindari bencana. Likie tertawa kecil dan menggelengkan kepalanya. Sang putri dengan tenang menganggup dan tidak mengatakan apapun. Pada hari kedua, Eternal berlabuh jauh di luar hop. Dari kejauhan, hop tampak seperti benua luas yang dipenuhi energi kekacauan. Sayangnya, tempat ini diliputi energi tidak memiliki sepotong kehidupan. Itu tanpa pohon apapun, bahkan sehelai rumput liar tidak dapat ditemukan. Ada gunung di mana-mana yang tampak seperti naga tidur. Dengan demikian, medannya jelas cukup mengesankan di luar tidak memiliki vegetasi. Itu adalah tanah hitam, subur namun tak bernyawa. Hop Corner adalah pemberhentian pertama dari Exploration Grounds, tempat pertama yang ditemukan di daerah ini. Tidak ada yang tahu apakah ini kebenaran, tetapi mayoritas pembudidaya memang mulai di tempat ini. Kaisar tidak termasuk dalam kelompok ini. Ada alasan yang sangat sederhana untuk popularitasnya, keamanannya. Itu telah digali sementara sehingga tidak ada bahaya untuk dibicarakan. Itu dianggap sebagai lokasi paling aman dari Exploration Grounds. Pada saat yang sama, ada tempat-tempat alami yang masih alami meskipun ada upaya masa. Kadang-kadang, seseorang akan menemukan harta karun atau menggali sesuatu yang menarik. Ini juga menambah popularitasnya di lokasi entry untuk Exploration Grounds. Selain itu, mereka yang hanya datang untuk jalan-jalan menemukan tempat ini yang terbaik. Itu murah dan aman. Ini bisa menjadi topik percakapan yang baik di masa depan, belum lagi menemukan beberapa item jika mereka cukup beruntung. Penumpang yang terhormat, kami telah tiba di Hop Corner. Silakan keluar dari kapal jika kamu mau. Kami akan berhenti di sini selama lima hari. Mereka yang akan ke daerah lain, ingat untuk kembali tepat waktu. Kami pasti akan pergi dalam lima hari tanpa penundaan. Kapten mengumumkan. Orang-orang cepat pergi setelah mendengar pengumuman itu. Bahkan bagi mereka yang tujuan akhirnya tidak ada di sini, mereka masih ingin melihatnya, terutama yang baru pertama kali di Exploration Grounds. Dalam waktu singkat, setengah dari penumpang meninggalkan kapal, menyebabkannya menjadi lebih tenang. Mereka dengan cepat menggali tempat itu dan meninggalkan lubang di tanah. Yang lain membuka gunung sementara beberapa memilih untuk masuk lebih dalam ke jurang. Tidak ada petualangan di sini. Satu timer pertama menjadi kecewa di Hop Corner. Bahkan jika ada tempat berbahaya di sini, mereka tidak dimaksudkan untuk junior seperti kita. Seniornya menjawab ini adalah area masuk, banyak ahli termasuk Dewa Tinggi dan Kaisar telah ada di sini. Apapun yang dapat digunakan telah ditemukan. Apakah ada harta di tempat ini? Seorang murid yang berbeda langsung bertanya. Dulu, banyak harta karun. Bahkan, beberapa Dewa Tinggi menjadi kaya karena tempat ini. Rumor mengatakan bahwa seorang Kaisar Agung dari klan Perang Kerajaan menemukan sisa-sisa abadi di tempat ini. Ini akhirnya menjadi harta karun mereka. Sisa-sisa abadi benarkah sekarang mata murid itu melebar takjub. Senior itu dengan lembut menggelengkan kepalanya, tidak terlalu yakin karena tidak ada orang luar yang melihatnya. Rumor mengatakan bahwa beberapa Kaisar telah melihat setelah klan mendapatkannya. Tapi detail pastinya tetap dirahasiakan oleh klan. Kalau begitu mari kita mulai menggali, mungkin kita bisa menemukan hal yang sama. Murid ini menjadi bersemangat setelah mendengar kisah lama. Kurang melamun sekarang. Senior itu menamparkan kepala murid dan memarahi tempat ini benar-benar sudah kering. Bukan giliran kamu untuk menemukan sisa-sisa abadi. Lihat saja sekeliling, serahkan saja pada takdir. Memarahi tidak mengurangi kegembiraan murid. Dia terus menggali di mana-mana, tentu saja tidak berhasil. Buku panduan Treasure Hunt, 3.000 batu kekacauan untuk satu, secara pribadi disusun oleh Kaisar Dunia. Ayo, ayo, jangan lewatkan, buku panduan harta karun ini sangat berharga. Para pendatang baru menemukan bahwa ada petani yang menjual di tempat ini. Meskipun penggalian alasan tidak cocok untuk budidaya, banyak pembudidaya masih datang ke sini untuk bisnis. Itu sangat nyaman mereka hanya perlu mendirikan toko dan mulai berteriak. Ada banyak toko termasuk pemandu harta karun, sekop, dan spesialisasi daerah. Batu peletak harapan yang unik, hanya satu dalam setiap 300 tahun. Ini adalah suvenir paling istimewa di hop. Hadiah untuk senior, junior, atau kekasih kamu, pilihan terbaik dalam perjalanan kamu. Ada semua jenis toko di sini. Banyak pedagang datang lebih awal hanya untuk mulai beriklan. Faktanya, Eternal bukan satu-satunya kapal di sini. Ada banyak lainnya yang berlabuh di tempat ini. Tentu saja, itu masih yang terbesar. Meskipun hop tidak cocok untuk tempat tinggal, itu masih cukup menarik. Lebih dari 10 ribu orang mengunjungi setiap hari, menciptakan lingkungan yang cukup ramai. Ini adalah tempat terdekat dengan Outer Realm City. Bagi banyak pembudidaya yang tidak memiliki sarana untuk melangkah lebih jauh, mengunjungi hop cukup baik, murah, aman, dan tidak memerlukan terlalu banyak waktu. Li Kie tidak peduli dengan semua ini. Dalam dua hari berikutnya, siapa yang tahu apakah saran sang putri berhasil atau bahwa Wu Feng Ying telah pergi ke hop tetapi dia tidak datang untuk mengganggu Li Kie. Empat hari berlalu selama kunjungan ini tetapi sesuatu yang tidak terduga terjadi pada hari kelima. Bas, suara yang hampir tidak terdengar muncul, mendorong Li Kie untuk membuka matanya dan berhenti bermeditasi. Dia bangkit dan meninggalkan ruangan. Yang noble, apakah sesuatu terjadi ini mengejutkan sang putri? Ada masalah. Li Kie menatap ke arah hop dengan ekspresi serius. Masalah dia menarik napas panjang dan mengikuti tatapannya. Masalah yang datang dari Li Kie berarti bahwa situasinya cukup serius karena levelnya. Hal-hal biasa sama sekali tidak mengingatkannya. Pada saat ini, harapan masih semeriah sebelumnya. Tidak bagus, tidak bagus, lari. Dalam sepersekian detik ini, beberapa orang melarikan diri dengan kecepatan luar biasa. Jelas bahwa mereka adalah dao celestial teratas. Apa yang terjadi para pembudidaya di dekatnya terkejut karena para ahli yang melarikan diri. Hanya satu pakar yang baik hati yang berteriak lari untuk hidupmu. Bencana akan datang. Setelah mengatakan itu, dia naik kapalnya dan melarikan diri dengan urgensi. Reaksi ini mengejutkan banyak orang. Mereka tidak menganggap serius peringatan itu. Hanya beberapa pembudidaya yang berpengalaman dan berhati-hati segera pergi. Waspada, aktifkan penghalang. Kapten veteran eternal mengatakan kepada krunya panggil kembali penumpang. Sesuatu yang aneh sedang terjadi. Dentang, dentang, dentang. Lonceng abadi menggema di langit. Setelah mendengarnya, para penumpang dari eternal segera pergi. Yang lain berlama-lama karena penasaran. Rumble, hop corner tiba-tiba bergetar dengan ledakan keras. Tsunami besar datang dari kedalaman. Warnanya merah seperti darah dan mengjulang tinggi. Warna menyilaukan ini melesat ke langit seperti iblis meratap. Lari, di kedalaman harapan, para ahli melonjak ke langit untuk menghindari tsunami ini. Namun, tampaknya memiliki kekuatan mengisap meneror. Darah dari para ahli yang melarikan diri benar-benar keluar dari tubuh mereka dan diserap oleh gelombang. Dalam sekejap mata, seorang ahli vitalitasnya benar-benar terkuras dengan lubang-lubang kecil di sekujur tubuhnya. Hanya tubuh kering yang tertinggal di tanah. Rumble, tsunami tiba-tiba meledak dan menjadi lebih besar dari sebelumnya. Ah! Ceritan memancar sebagai satu kultifator demi kultifator terkuras sepenuhnya, hanya menyisakan kulit dan tulang. Tsunami ini seperti lidah monster yang mengerikan. Mengjilat olehnya akan merampas keberadaan kekuatan hidup dan vitalitas mereka. Lari, semua pembudidaya takut keluar dari pikiran mereka dan mulai berlari sementara tsunami melaju lebih dekat di belakang mereka. Mereka berlari untuk hidup mereka dan berharap bahwa mereka dapat memiliki lebih banyak kaki untuk melarikan diri dari harapan lebih cepat. Ah! Teriakan lagi terdengar. Mayoritas dari mereka tidak bisa lepas dari bencana ini. Mereka cepat tetapi tsunami bahkan lebih cepat. Satu-satunya yang tertinggal setelah jeritan mereka adalah mayat mereka yang layu. Dentang. Alarm dari Eternal menjadi lebih mendesak. Orang-orang dengan reaksi cepat akhirnya naik ke kapal. Ayo pergi. Banyak kapal di dekatnya menyadari situasi yang tidak menguntungkan dan segera melarikan diri. Mereka tidak peduli apakah penumpang mereka masih terjebak di belakang atau tidak. Hanya beberapa seperti Eternal yang memegang kuat dan menunggu penumpang mereka. Rumble. Kapal itu menggunakan kecepatan yang luar biasa untuk menyeberangi hop dan mengarah ke wilayah udara di atas. Bas. Seluruh kapal menjadi cemerlang dengan formasi kekaisaran besar perlahan naik. Tsunami menyerang dengan momentum yang mengakhiri dunia dan menenggelamkan Eternal. Ah. Sementara itu, banyak kapal tidak bisa melarikan diri cukup jauh dari tsunami yang merusak. Banyak yang hancur seketika dan para penumpang menjadi korban. Kekuatan kekaisaran disapu oleh Eternal menuju tsunami. Enam tokoh tertinggi muncul di sekitar kapal. Dengan kemunculan mereka, aura kekaisaran menekan cakrawala dan menenangkan alam semesta. Banyak penumpang segera berlutut. Ini adalah kehendak kaisar, benar-benar mustahil untuk dilawan. Rumble. Cahaya luar biasa dari para kaisar bisa menghancurkan dunia. Tidak ada yang bisa menghancurkan cahaya ini. Boom. Kapal itu sedikit gemetar karena tsunami gagal menghancurkannya setelah menelan. Para penumpang menjadi khawatir dalam kondisi khusus ini. Namun, mereka mendongat dan melihat ke enam sosok agung itu. Ini menenangkan mereka karena tidak ada yang lebih aman daripada perlindungan kaisar. Tsunami datang dan pergi dengan cepat. Akhirnya surut kembali ke kedalaman harapan. Tempat itu menjadi tenang kembali seolah-olah tidak ada yang terjadi. Para ahli akhirnya tenang dan melihat sekeliling. Tidak banyak kapal utuh yang tersisa di tempat ini. Mayoritas dimusnahkan oleh tsunami. Tanpa perlindungan, para ahli di kapal-kapal ini mengalami kematian yang mengerikan. Orang-orang dari abadi menghela nafas lega dan menyadari bahwa para kaisar telah melindungi mereka. Namun, sosok-sosok itu menyembunyikan penampilan mereka sehingga tidak ada yang tahu siapa mereka. Kerumunan memuji kekayaan mereka karena memilih eternal. Kapal lain dan itu akan menjadi akhir dari mereka. Pada awalnya, mereka merasa bahwa kapal ini relatif mahal dibandingkan yang lain. Ini jelas bukan masalahnya lagi. Ini adalah uang yang layak dikeluarkan untuk kapal teraman di Exploration Grounds. Mayat ada di mana-mana sekarang untuk horor para penonton. Tsunami hanya mengambil vitalitas dan meninggalkan kedagingan. Tidak terlalu banyak yang berhasil melarikan diri. 90% dari mereka yang ada di hop terbunuh, abadi adalah kapal dengan yang paling selamat. Telapak tangan mereka basah oleh keringat dingin sambil membayangkan nasib mereka jika itu bukan untuk abadi. Hanya apa benda itu? Gelombang darah seorang pakar bergumam, masih setakut sebelumnya. Orang-orang saling melirik dalam kebingungan. Benda itu datang dan pergi terlalu cepat sehingga tidak ada yang melihat dengan baik. Bukan harapan daerah teraman mengapa bencana seperti itu terjadi seorang kultifator menemukan ini tidak dapat dipercaya. Aku sudah di sini lebih dari 10 kali, sesuatu seperti ini belum pernah terjadi sebelumnya. Seseorang menggali item jauh di bawah dan gelombang darah ini tiba-tiba keluar. Pelarian yang sukses terungkap. Sebuah benda jenis apa semua orang terkejut setelah mendengar ini. Aku tidak tahu. Pelarian ini sangat kuat tetapi dia bergerak-gerak di geladak dan menggelengkan kepalanya. Aku hanya mendengar seseorang mengatakan mereka menemukan sesuatu sebelum gelombang darah keluar. Aku segera melarikan diri tanpa melihat ke belakang. Lelaki itu benar-benar pucat dan dilanda ketakutan, tetapi tidak ada yang berani menertawakannya. Ini adalah reaksi yang bisa dimengerti. Sebuah harta karun di Exploration Grounds, bencana dan harta karun bergandengan tangan. Diskusi langsung memanas. Apa itu Likie melihat apa yang terjadi saat berdiri di puncaknya? Sang putri dengan penasaran bertanya kepadanya. Legenda tanpa catatan tertulis tetapi sebenarnya baru digali. Ini adalah keberuntungan. Dia menjawab. Tapi bukankah tempat ini sepenuhnya dieksplorasi oleh kaisar keyakinan konvensional menyatakan bahwa tidak ada yang berharga yang tersisa di sini, katanya. Likie tersenyum dan berkata itu juga benar. Namun, jangan lupa bahwa area yang rusak di Exploration Grounds ini adalah sisa dari zaman yang lebih tua. Ini adalah area spasial yang masih ada bahkan setelah kehancuran paling mengerikan selama akhir zaman. Jika mereka dapat selamat dari bencana seperti itu, dapatkah kamu bayangkan betapa kuat dan berharganya area spasial ini? Untuk hal khusus ini, bahkan kaisar tidak bisa mengambilnya sang putri bertanya. Likie memandangi hop dan tersenyum, dibutuhkan keberuntungan dan tidak ada hal baik yang akan terjadi jika seorang kaisar memaksa masalah ini karena itu akan menghasut karma. Plus, ini adalah Exploration Grounds. Bahkan kaisar tidak dapat benar-benar mengalahkan segalanya di sini. Seperti yang aku katakan, ini adalah sisa zaman, pecahan dari sungai waktu. Bayangkan saja, akhir dunia tidak bisa menghancurkannya. Itu sebabnya kaisar tidak bisa dengan paksa merebutnya atau mereka tidak ingin dinodai oleh karma terkait. Dia melihat kembali ke sang putri dan melanjutkan eksekusi surgawi selalu mengjulang di atas kepala mereka. Semakin kuat sang kaisar, semakin besar risikonya, bahkan hanya beberapa inci jauhnya. Terlibat lebih banyak karma hanya memperburuk situasi. Eksekusi, sang putri bergidik setelah mendengar tentang bencana yang tak terhindarkan. Bahkan dewa tertinggi menderita nasib ini juga. Topik yang serius sekali. Likie perlahan melanjutkan, itulah sebabnya ketika para kaisar memiliki lebih banyak kemauan dan kekuasaan, mereka memiliki lebih banyak reservasi. Terlalu sulit menghindari eksekusi begitu telah tiba. Bahkan seorang kaisar 12 akan berubah menjadi abu. Itulah sebabnya kaisar yang lebih lemah lebih banyak muncul karena mereka tidak memiliki risiko yang besar dibandingkan dengan kaisar atas yang tertutup. Sang putri setuju dengan pernyataan ini. Kaisar dunia, kaisar besar, atau raja abadi Yie mereka biasanya tidak pernah muncul. Belum lagi keturunan mereka atau ahli biasa, bahkan kaisar biasa akan kesulitan bertemu makhluk-makhluk top ini. Eksekusi tidak semuanya buruk. Likie tertawa, paling tidak, kaisar bisa bersembunyi di Exploration Grounds dan hidup lebih lama lagi. Bepergian di dunia biasa dan berjemur di karma akan membuat mereka lebih sulit untuk melewati tahun-tahun yang panjang. Aku mendengar beberapa kaisar sesekali mencari di sekitar tempat ini juga. Sang putri bertanya. Tidak hanya sesekali, pada kenyataannya, para kaisar tidak pernah beristirahat tentang ini. Exploration Grounds tidak terbatas dengan banyak lokasi asli, tidak tersentuh oleh laki-laki. Itu karena orang normal tidak melihat kaisar melihat-lihat. Tentu saja, pada level mereka, mereka hanya akan mencari item level tinggi dan menggoda. Apakah benar-benar ada keberadaan di tempat ini yang dapat membunuh kaisar, bahkan yang memiliki 10 wasiat dan atas dia merenung sedikit sebelum bertanya. Sebenarnya, dia pernah mendengar legenda ini sebelumnya tetapi tidak pernah yakin akan hal itu. Kaisar diketahui tak terkalahkan, terutama yang berkemauan 10 dan lebih tinggi. Namun demikian, masih ada desas-desus bahwa mereka terbunuh. Dia sangat skeptis tentang desas-desus ini dan tidak bisa membayangkan jenis keberadaan godaan ini. Ya, tidak sedikit jumlahnya. Likie mengungkapkan inilah sebabnya kaisar, kemudian, sangat selektif dengan penggalian. Kamu mungkin menginginkan harta orang lain, tetapi kamu harta di mata orang lain. Ganggu tidur panjang seseorang dan harga yang mahal harus dibayar. Apa yang lebih bergizi di dunia ini daripada kaisar? Dia merasa kedinginan setelah melihat tatapannya. Kaisar pada dasarnya adalah makanan untuk orang lain ini adalah pemikiran yang meneror. Betapa menakutkannya keberadaan untuk memburu kaisar. Ayo, mari kita lihat. Tenang sekarang, kata Likie sebelum terbang menuju hop. Dia mengambil napas dalam-dalam dan mengikuti tepat di belakangnya. Dia dengan lembut berkata, akankah seorang kaisar datang setelah keributan besar ini? Itu berbeda di Exploration Grounds karena ancaman eksekusi surgawi jauh lebih rendah. Beberapa kaisar berjalan di tempat ini. Jadi apa Likie dengan santai berkomentar jika itu sesuatu yang aku inginkan, itu sudah ada di saku-aku. Kematian bagi mereka yang ingin ikut campur. Komentar santai ini menanamkan rasa kedinginan pada pendengar. Orang lain akan berpikir bahwa Likie sombong dan bodoh, bukan sang putri. Jika Likie begitu percaya diri dalam membunuh seorang kaisar, lalu apa identitas aslinya tuan macam apa dia dihakimi oleh dekrit kekaisaran nenek moyang mereka? Identitas asli Likie harus jauh di atasnya. Perlu diingat bahwa Immortal Monarch Jilin memiliki 10 istana dan 8 wasiat. Ini adalah kaisar di atas rata-rata bahkan jika dia bukan pasangan yang cocok untuk orang seperti Nightfall. Namun demikian, ia cukup dihormati di antara teman-temannya. Dengan demikian, penghormatannya menunjukkan betapa mengerikan latar belakang Likie. Itu membuat sang putri berpikir bahwa dia adalah seorang kaisar dengan 12 surat wasiat. Namun, tingkat keberadaan ini dapat dihitung dengan jari seseorang. Hanya ada empat yang tersisa hidup sekarang dan dia tidak bisa menghubungkannya dengan salah satunya. Ini semakin menambah rasa penasarannya tentang pria itu. Ketika mereka berdua berkeliling Hop, mereka melihat lebih banyak pembudidaya di sekitar sekarang. Mayoritas adalah yang selamat dari Eternal. Yang lain datang setelah mendengar berita itu. Meskipun itu adalah bencana yang mengerikan barusan, banyak ahli tidak dapat membantu masuk lagi. Alasannya sangat sederhana, harta selalu menggoda. Orang-orang yang berpengalaman di sini selalu tahu bahwa benda tertinggi akan keluar setelah bencana. Ini adalah kesempatan luar biasa yang bisa memberikan manfaat seumur hidup. Karena itu, meskipun mengetahui bahaya mengjulang di Hop, para petualang yang ingin menjadi kaya masih memasuki tempat itu. Itu pasti benda abadi atau sesuatu atau bencana mengerikan seperti itu tidak akan terjadi. Kisah tentang penggalian dari korban yang selamat dari Eternal telah keluar. Itu benar-benar besar, terutama di tempat seperti Hop. Dari catatan, hanya satu bencana lain yang ada di level ini. Saat itu, klan perang raja mendapatkan sisa-sisa abadi mereka. Item kali ini tidak bisa kalah dengan itu. Fosil hidup dari generasi terakhir terungkap. Itu adalah harta yang mampu melindungi klan selamanya. Orang-orang mulai berdebar dengan kegembiraan. War Monarch adalah sekte dengan lima kaisar. Sisa-sisa abadi memang menjadi harta penentu mereka. Bayangkan saja, mereka memiliki setiap harta yang mungkin tetapi masih menganggap ini sebagai salah satu yang terbaik. Itu membuat semua korban yang beruntung memiliki harapan. Jika mereka mendapatkan item abadi dari level ini, itu akan menjadi keberuntungan yang luar biasa. Karena godaan ini, orang memasuki Hop untuk kedua kalinya. Sebelum bencana, tempat itu masih ramai dengan ribuan pembudidaya datang untuk tamasya, perdagangan, dan perburuan harta karun. Itu sunyi sekarang dengan lapisan kering di tanah. Hanya ada tulang dengan kulit yang tersisa darah dan energi telah terkuras. Ini benar-benar menakuti orang banyak dan membuat mereka berpikir bahwa mereka telah memasuki lautan mayat. Tentu saja, ini juga tidak menghalangi mereka. Orang bisa melihat sosok menyeberangi langit menuju kedalaman harapan. Putri Jilin menarik nafas dalam-dalam setelah melihat mayat-mayat itu. Ada banyak lubang kecil di sana vitalitas mereka tersedot keluar dari lubang-lubang ini oleh kekuatan yang kuat. Hanya apa benda ini mampu mengeringkan orang seperti ini? Apakah ini penghisap darah sang putri merasa kedinginan? Likie melirik mayat-mayat yang tersebar dan menggelengkan kepalanya. Ini bukan makhluk hidup, hanya upacara kuno yang telah digali lagi. Ketika upacara lama seperti ini muncul, itu membutuhkan pengorbanan. Pengorbanan sang putri memiliki perasaan tidak menyenangkan. Ini sama sekali bukan kata yang bagus penawaran seumur hidup. Tidak ada yang terkejut. Likie tersenyum belum lagi zaman yang tidak bisa dilacak. Bahkan di zaman kita sendiri, begitu banyak pengorbanan telah terjadi di antara tahun-tahun yang panjang. Bagi orang-orang kuat tertentu, yang lain hanyalah semut belaka. Satu juta atau sepuluh juta hanya angka, hal yang hampir sama. Kata-kata acuh-ta'acuh Likie membuatnya merasa lebih cemas. Dia juga pernah mendengar tentang legenda ini ketika dia masih muda, tetapi memiliki arti yang berbeda ketika itu berasal dari Likie. Itu berarti bahwa kisah-kisah lama tertentu benar-benar terjadi. Pengorbanan dalam skala yang begitu besar dia bergumam. Peristiwa jahat ini tidak pernah berhenti. Itu terjadi di masa lalu dan akan kembali di masa depan. Mungkin kamu hidup dalam satu generasi untuk satu generasi juga. Likie berkata dengan santai. Tidak ada yang bisa menghentikannya hatinya tenggelam dan harus bertanya. Semua orang tahu bahwa setelah mencapai tingkat tertentu, perkelahian antara pembudidaya sangat menghancurkan. Namun, perkelahian ini biasanya terjadi di langit. Ditambah lagi, persembahan korban berbeda dari pertempuran. Mengorbankan begitu banyak makhluk hidup adalah tindakan yang begitu kejam. Untuk beberapa hal, begitu mencapai batas tertentu, mereka tidak terhindarkan. Ketika seseorang merasa sulit untuk tetap hidup sendiri, tidak ada waktu untuk mengkhawatirkan bisnis orang lain, apalagi mengkhawatirkan semut. Misalnya, jika kamu membakar hutan, apakah kamu benar-benar peduli untuk membunuh satu atau sepuluh juta semut Likie berkata tanpa emosi. Ini membuat sang putri berpikir dalam keheningan dan memiliki momen refleksi diri. Tapi yang dikorbankan adalah manusia, sama seperti kita. Aku pasti akan menganggapnya serius. Dia akhirnya berkata setelah jeda panjang. Karena kamu tidak berdiri di puncak. Jika kamu seekor semut, kamu akan menjaga kesejahteraan semut. Tidak ingin membakarnya sampai mati. Jika kamu seorang manusia saat ini, kamu tidak akan peduli dengan semut-semut ini. Benar, sang putri harus mengakui logika ini. Meskipun kata-kata ini kejam, orang masih harus menerimanya. Jika dia membakar hutan, dia tidak akan peduli dengan makhluk kecil ini. Dia akan peduli pada manusia karena dia juga satu. Di bagian paling atas, keberadaan tertinggi ini hanya melihat pembudidaya lain sebagai semut. Mereka tidak akan peduli tentang jumlah kematian. Mengorbankan jutaan hanya permainan anak-anak. Pada akhir zaman, kehidupan tidak bernilai satu koin pun. Manusia fana, pembudidaya, dan bahkan kaisar, di bawah momentum besar, semua tidak signifikan. Pada saat itu, bahkan satu triliun bukanlah masalah besar. Dia menatap lurus padanya dan melanjutkan untuk kelangsungan hidup mereka sendiri. Seseorang bisa mengorbankan langit dan bumi bersama dengan semua keberadaan di dalamnya. Baik sembilan dunia dan tiga belas benua hanyalah nutrisi bagi mereka untuk hidup lebih lama itu hanya metode lain bagi mereka untuk dipekerjakan. Itu? Tidak mungkin. Sang putri gemetar secara mental sebelum dengan lembut bertanya bagaimana mungkin seseorang bisa menyelesaikan tugas seperti itu-itu tidak mungkin. Likie tertawa, tidak ada yang mustahil. Lihatlah kekejaman dari Exploration Grounds. Mereka adalah pecahan zaman. Apa yang aku jelaskan sebelumnya telah terjadi di zaman lampau ini, dan tidak hanya sekali. Keberadaan telah mengorbankan seluruh dunia sebelumnya. Dia kewalahan oleh Wahyu ini. Mengorbankan seluruh dunia dan semua makhluk hidup. Itu terlalu kejam. Hanya itu yang bisa dikerahkannya. Sebagai seorang kultifator, terutama penerus kekaisaran, ia secara alami memahami sifat tanpa ampun dari Dao. Kematian adalah kejadian biasa. Penghancuran sekte terjadi setiap hari di tiga belas benua. Namun, ini adalah hukum rimba antara pembudidaya. Dia tidak berani berpikir tentang memperlakukan dunia sebagai pengorbanan. Dao itu tanpa ampun, hanya hati yang memiliki emosi. Likie perlahan berkata ingat, tidak ada penyelamat di dunia ini, jangan mengandalkan satu. Untuk bisa keluar dari dunia ini, kamu harus membuat dirimu lebih kuat. Sang putri merenung sebelum menatapnya dengan sungguh-sungguh yang noble, apa yang akan kamu lakukan jika zaman ini akan runtuh. Ekspresi tulusnya membuatnya tersenyum, kamu bisa lebih langsung dari itu. Pertanyaan kamu adalah, apakah aku akan mengorbankan dunia jika zaman ini hampir berakhir? Kejujuran seperti itu menyulitkan sang putri. Namun demikian, tatapannya tetap kuat. Jangan khawatir, aku tidak akan mengorbankan dunia ini. Satu-satunya hal yang akan aku lakukan adalah berjuang. Kematian tidak menakutkan bagi aku karena itu juga semacam pembebasan. Aku tidak perlu hidup seperti pengecut, tidak perlu mengorbankan dunia, jawab Likie. Sang putri menemukan pelipur Lara dalam jawaban ini karena mungkin lelaki itu mungkin melakukan tugas ini. Ini adalah seseorang yang bahkan dihormati oleh nenek moyangnya. Tapi itu juga membuatnya khawatir. Apa yang dialami eksistensi agung ini untuk menganggap kematian sebagai kelegaan dia merasakan beban berat di benaknya. Tidak perlu bersemangat, Likie dengan lucu berkata bahkan jika aku tidak melakukannya, orang lain akan melakukannya. Dia berseru, aku tidak berpikir siapapun di dunia dapat melakukan hal seperti itu. Ditambah lagi, Kaisar Dunia dan yang lainnya akan melindungi ras mereka sendiri. Dia punya alasan, jika ada orang di dunia yang mampu melakukan tugas ini, itu harus seseorang di antara Kaisar Puncak. Kaisar Dunia, Kaisar Besar, dan Raja Abadi Yee mungkin bisa melakukan ini dengan bekerja sama. Tetapi dia menemukan ini tidak mungkin karena ini bukan sifat mereka. Kaisar-Kaisar ini telah memulai perang sebelumnya, hanya untuk kelangsungan hidup dan kemakmuran ras mereka. Dengan kata lain, para Kaisar ini berperang dan melindungi jenis mereka bagaimana mereka bisa mengorbankan rakyat mereka. Kamu tidak berada di level untuk melihat kegelapan yang terus membayangi. Bahkan Kaisar biasa pun tidak bisa. Likie menggelengkan kepalanya, hal-hal tertentu berada di luar kendali kakekian juga, bahkan jika dia ingin melindungi rasnya. Kenapa dia tidak terlalu kodok di bawah sumur, tetapi dia tidak mungkin membayangkan sesuatu yang mengganggu Kaisar Dunia di luar eksekusi surgawi. Kamu mungkin tidak berhak tahu bahkan setelah memenangkan tahta. Setelah kamu mencapai tingkat tertentu atau bergabung dengan otoritas surgawi, kamu akan memahami sedikit lebih banyak. Tentu saja, bahkan Kaisar dari klan kamu tidak bisa bergabung, kata Likie. Otoritas surgawi, sang putri terkesiap, ini adalah organisasi terkuat di 13 benua. Itu dikabarkan sebagai organisasi tertua para surga. Bentuknya tetap tidak diketahui. Nenek moyang di klan mengatakan kepadanya bahwa bahkan Kaisar besar biasa dari ras surga tidak dapat bergabung dengan organisasi ini. Hanya Grand Emperors dengan 10 surat wasiat dan atas yang memenuhi syarat. Organisasi ini adalah simbol perlombaan surga. Semua anggota mereka ingin bergabung setelah mencapai level kekuatan tertentu. Ini juga merupakan simbol otoritas tertinggi di 13 benua, kelompok terkuat yang ada. Itu lebih mengerikan daripada garis keturunan kekaisaran yang ada. Otoritas surgawi sangat kuat di luar imajinasi terlepas dari beberapa anggotanya. Bahkan tanggal kelahirannya sama sekali tidak diketahui. Rumor mengatakan bahwa itu jauh lebih tua daripada garis keturunan kekaisaran. Dunia tidak tahu kaisar mana yang menjadi bagian darinya, tetapi satu hal yang pasti, orang yang saat ini memimpin adalah kaisar dunia yang terkenal. Otoritas surgawi, tak terbendung di berbagai usia. Sang putri mendapatkan kembali akalnya dan berkata dengan lembut. Gelar ini sangat dihormati. Kaisar biasa akan mengubah ekspresi mereka setelah mendengarnya sementara para pembudidaya muda menjadi penuh hormat. Mana ada, jika surga memiliki otoritas surgawi mereka, maka seratus ras kita memiliki surga ender. Heavens ender of the ratus ras. Sang putri tergerak oleh nama ini dengan kilau di matanya semua kaisar abadi ada tujuh peringkat dan lebih tinggi. Legenda tidak selalu akurat. Likie dengan lembut menggelengkan kepalanya, tapi, jika kaisar imoral dari kelompok ini keluar, otoritas surgawi harus melangkah dengan hati-hati juga. Ada ungkapan di 13 benua, otoritas surga versus seratus enders. Banyak orang di generasi yang akan datang percaya bahwa ini adalah dua organisasi yang saling berlawanan yang terkuat. Tentu saja, tidak ada cara untuk memverifikasi klaim ini. Menurut cerita, Heavens ender dimulai oleh kaisar abadi Basen. Setelah beberapa generasi, kaisar tertinggi lainnya dikabarkan berada di peringkat ketujuh dan naik dari sembilan dunia bergabung. Rev ini. Bertentangan dengan otoritas surgawi, Heavens ender tidak menonjolkan diri. Orang-orang percaya bahwa kaisar abadi Hawai adalah pemimpin saat ini. Yang Nobel, seberapa kuatkah Heavens ender organisasi mana yang lebih kuat sang putri dipenuhi rasa ingin tahu. Meskipun nenek moyangnya, Immortal Monarch Jilin, memiliki delapan surat wasiat, dia masih tidak bergabung dengan Heavens ender. Tampaknya organisasi ini hanya menerima kaisar dari sembilan dunia. Seorang junior seperti dia tidak mengetahui detail yang tepat. Sulit dikatakan. Mata Likie menjadi mendalam otoritas surgawi telah ditetapkan sejak lama dan signifikansi sebenarnya bukan sesuatu yang kamu pahami. Tentu saja, Heavens ender yang berani memiliki nama ini menunjukkan bahwa itu juga tidak bohong. Kaisar Abadi Bazen adalah kaisar iblis pertama. Fakta bahwa dia bahkan berani membuat organisasi dengan nama ini harus membuat kekuatan sejatinya jelas. Kaisar Abadi Bazen dulunya adalah bambu delapan kebenaran yang akhirnya menemukan Dao. Dia adalah leluhur dari gunung bambu misterius di sembilan dunia. Setelah mencapai ke sepuluh, ia menghabiskan waktu yang lama berkultivasi sebelum mendirikan Heavens ender. Sang putri bisa melihat itu. Otoritas surgawi dihormati dan ditakuti dengan baik. Jika kelompok immortal emperor Bazen tidak memiliki kekuatan yang cukup, mereka tidak akan berani mengambil nama itu. Itu jelas diarahkan pada otoritas surgawi. Jika itu tidak cukup kuat, itu akan hancur bertahun-tahun yang lalu. Keberadaannya adalah bukti terbaik dari kekuatannya. Aku juga mendengar tentang aliansi Purewut. Sang putri punya satu pertanyaan lagi. Ayo pergi. Likie tersenyum dan tidak menjawab pertanyaannya jika kamu terus bertanya, orang lain akan mengambil harta itu. Sang putri akhirnya menyadari bahwa kecepatan mereka telah melambat. Para ahli di belakang telah melewati mereka sekarang. Likie mempercepat langkahnya sehingga sang putri tidak punya pilihan selain bergegas dan melupakan aliansi Purewut untuk saat ini. Keduanya mencapai kedalaman harapan dalam waktu singkat. Banyak pembudidaya sudah menunggu di tempat ini. Namun, mereka tidak berani mendekat dan hanya menonton dari kejauhan. Beberapa melayang di langit lainnya memilih puncak di dekatnya lebih disukai kapal mereka. Sang putri berdiri di atas gundukan dengan Likie dan mengambil nafas dalam-dalam setelah melihat pemandangan di depan. Itu adalah lautan tulang sejauh mata memandang, hamparan putih karena jumlah kerangka. Ini dulunya adalah tempat yang penuh dengan gunung-gunung yang mengjulang, lembah-lembah yang dalam, dan sungai-sungai yang begelombang. Namun, semua terkubur di bawah tulang sekarang. Berapa banyak kerangka yang ada di sini beberapa sama besar dengan gunung, sementara yang lain kecil seperti bayi. Selain itu, tidak hanya ada manusia. Ada mayat ular yang membentang sejauh 100 mil, kerangka keras sebesar puncak, dan reptil tetap seukuran kepalan. Siapapun akan bergidik di hadapan pemandangan putih tanpa akhir ini. Di antara luasnya ini adalah sebuah monumen besar yang menembus awan, yang tampaknya mampu menembus langit. Itu benar-benar hitam dan tampaknya terbentuk secara alami seperti batu giok onyx. Ada rune yang diukir di seluruh monumen. Mereka kuno dan mustahil untuk dipahami, bahkan oleh para pembudidaya yang berpengetahuan luas. Tetapi setelah diperiksa dengan saksama, rune-rune ini juga tampaknya merupakan ciptaan alami dari grendau dan surga dan bumi. Itu adalah emas gelap di bawah naungan dengan kilatan sesekali yang bisa menanamkan rasa takut ke jantung tuan. Monumen ini dibangun di atas altar kuno yang terbuat dari bahan abu-abu yang tidak dikenal. Itu cukup kasar dengan banyak celah seolah dibuat terburu-buru. Para ahli di sini kagum dengan pemandangan ini juga. Ini bukan pertama kalinya aku di sini tetapi kerangka ini pasti tidak ada saat itu. Seorang pembudidaya tua tersentak kaget. Aku pikir mereka keluar dari bumi. Seorang penumpang dari Eternal berkata aku mendengar seseorang menggali item dan tempat ini keluar. Dia pasti menyentuh sesuatu yang terlarang. Dalam waktu singkat, kerumunan saling bertukar pandang. Meskipun orang-orang tidak tahu apa monumen itu, mereka dapat mengatakan bahwa itu tidak menyenangkan karena lautan tulang. Kelompok Cita del Lord Wu juga ada di sini, sang putri diam-diam berkata setelah melihat beberapa wajah yang dikenalnya. Baik Wu Feng Ying dan Qin Bai Li datang. Mereka masing-masing menduduki puncak dan menatap tajam ke monumen ini. Sebagai anggota garis keturunan kekaisaran, mereka cukup wawasan untuk mengetahui betapa berharganya itu dan ingin merebutnya. Luar biasa. Li Kie juga terpaku padanya dan membaca tulisan di monumen tablet dari Ichi Feder Palace tidak seberapa dibandingkan dengan yang ini. Istana dari dunia Kaisar Fana juga memiliki tablet yang luar biasa, ditemukan oleh Kaisar Abadi Bing Yu. Dia menamakannya Heaven Cutting Tablet. Li Kie secara alami melihatnya sebelumnya sehingga dia bisa tahu celah besar antara dua item. Ada apa tanya sang putri? Sebuah altar yang sangat kuno. Li Kie tidak bisa mengalihkan pandangannya sama sekali dari altar di atas. Altar ini bahkan lebih menarik dibandingkan dengan monumen baginya. Mayoritas gagak tertarik oleh monumen karena ukurannya, materialnya, dan yang lebih penting, Grendau Rune berisi kebenaran yang mendalam. Namun, Li Kie hanya peduli tentang altar tanpa hiasan seolah-olah ada rahasia luar biasa di dalamnya. Altar sang putri bergidik jenis upacara pengorbanan. Li Kie dengan lembut menggelengkan kepalanya, tidak cukup. Benda ini sudah memiliki bentuk ini saat awal. Adapun untuk apa orang menggunakannya, itu tidak cukup. Seperti pedang, jika seseorang menggunakannya untuk pembunuhan yang merajalela, maka itu adalah senjata yang tidak menyenangkan. Jika digunakan untuk menyelamatkan hidup, maka itu adalah artefak ilahi. Item ini netral, hanya pengguna yang menentukan sifatnya. Dia berhenti sejenak sebelum menyimpulkan itu bisa digunakan untuk pengorbanan atau untuk berdoa. Sang putri setuju dengan pernyataan Li Kie dan menatap monumen raksasa itu dengan sungguh-sungguh. Tempat ini ditutupi dengan kerangka jelas dari zaman kuno. Namun, masih ada beberapa mayat yang baru saja meninggal di sini, yang hanya memiliki kulit tersisa. Sementara semua orang terpaku pada monumen yang menakjubkan, seorang lelaki tua yang kuat berkomentar ini adalah altar yang luar biasa, orang bisa memurnikan dewa dan iblis dengan itu. Ini adalah karakter yang berpengaruh banyak pembudidaya di dekatnya mengangguk dan setuju dengan perspektif ini. Haruskah kita melakukannya jika kita dapat membawa altar ini kembali? Itu mungkin menjadi harta karun penentu sekte kita. Jangan terburu-buru, tunggu dan lihat. Seniornya menghentikan pemuda berdarah panas ini dan menggelengkan kepalanya monumen ini menyeramkan. Sebelumnya, Raja Naga Sungai ingin mencoba itu mayatnya yang layu di sana. Dia menunjuk ketumpukan tulang. Ada sisa-sisa mengering di sana mengenakan jubah naga, jelas seorang raja ketika dia masih hidup. Bahkan Raja Naga Sungai pun mati pemuda itu menarik nafas dalam-dalam karena dia telah mendengar tentang legenda raja yang tumbuh dewasa. Bahkan, banyak ahli mencoba mendapatkan monumen ini untuk diri mereka sendiri dan menghadapi konsekuensi yang sama menyedihkannya. Sama seperti itu, gelombang kedua harus bijaksana untuk menghindari vitalitas mereka terkuras. Aku ragu apapun akan terjadi sekarang. Seorang ahli kehilangan kesabarannya. Ini adalah pria tua berambut putih dengan jubah naga ungu. Naga bersulam memiliki lima cakar terangkat, tampak cukup megah. Mata orang tua itu dipenuhi dengan cahaya dengan murid Valet. Violet Celout King ingin mengambil tindakan sekarang. Seseorang bergumam, mengakui identitas lelaki tua itu. Dia adalah master dari ras iblis dengan seni kekaisaran yang luar biasa. Sepertinya dia ada di sini dengan senjata kekaisaran juga. Orang lain berkomentar setelah melihat pria yang berani itu. Raja khusus ini relatif terkenal di Pure. Dia berasal dari garis keturunan kekaisaran dari ras iblis dan cukup kuat sendiri. Perubahan warna pada murid-muridnya merupakan faktor pengidentifikasi. Anggota ras iblis memiliki karakteristik yang unik. Biasanya, murid-murid mereka memiliki warna biru gelap. Setelah mencapai level kekuatan tertentu, mereka akan berubah ungu. Semakin gelap keteduhan, semakin kuat. Ada rumor lain bahwa orang-orang dengan garis keturunan bestaumen akan memiliki murid emas. Raja ini mengambil napas dalam-dalam dan perlahan-lahan berjalan ke depan altar. Dia telah melepaskan vitalitasnya, menghasilkan ledakan yang memekakkan telinga. Vitalitas ini berubah menjadi energi ungu sebelum berubah lagi menjadi naga yang mengaum. Itu melingkari tubuhnya dan melindunginya. Kerumunan menyaksikan dengan napas tertahan, bertanya-tanya apakah dia benar-benar bisa sukses. Bas, serangkaian dengung tenang muncul. Ketika dia beringsut mendekat, vitalitasnya mulai kehilangan kendali. Untayan darah terbang keluar dari tubuhnya seolah-olah kekuatan yang kuat mengisapnya kering. Stabilkan. Raja meraum dan menjadi gemerlapan dengan aura kekaisaran. Dia telah mengaktifkan seni seorang kaisar besar, menciptakan tangisan naga terus-menerus. Simbol kekaisaran tanpa batas dari banyak lapisan muncul pada naga yang melingkar di sekitarnya. Boom, itu mencoba menstabilkan situasi dan menghentikan vitalitasnya agar tidak terkuras. Benar saja, proses mengisap sebenarnya berhenti. Tampaknya seni kekaisarannya yang tak tertandingi efektif. Kerumunan memuji dia setelah melihat ini dan berpikir untuk diri mereka sendiri. Itu adalah seni kekaisaran untuk kamu, memiliki kekuatan luar biasa. Bas, sementara Raja sendiri menghela nafas lega, vitalitasnya tiba-tiba meletus seperti badai dengan serangkaian darah mengalir keluar. Sebelumnya, itu adalah proses yang lambat seperti ulat sutra yang menenun sutranya. Sekarang, itu menyerupai kekuatan penghisap darah. Hanya dalam sedetik, tubuhnya mengering dengan kerutan di mana-mana. Dia menjadi beberapa dekade lebih tua dalam penampilan setelah kehilangan setengah dari vitalitasnya. Aktifkan, orang tua yang dulu percaya diri itu akhirnya takut. Dia meraung dan menggunakan lebih banyak seni kekaisaran untuk melarikan diri tetapi dia menemukan bahwa itu tidak berguna. Ada kekuatan menghisap tak tertandingi menariknya ke depan. Lagi, pria tua yang kaget mengeluarkan item kekaisaran dari tingkat angkatan valet prenatal. Boom, itu berubah menjadi baju besi, berniat menstabilkan vitalitasnya. Darah masih keluar dari armor seperti sebelumnya. Armor Grand Emperor ini tidak berguna seperti jaring yang mencoba menghentikan aliran air. Tidak, Raja menjadi ngeri tetapi sudah terlambat. Ah, semua darahnya terkuras lebih cepat dari sebelumnya. Kekuatan isap ini meneror dan mengambil semua darahnya seolah-olah tubuhnya saringan. Orang akan berpikir bahwa sesuatu telah menembus lubang yang tak terhitung jumlahnya di tubuhnya. Hanya kulit dan tulang yang tersisa dari Raja. Semua darahnya mulai mengalir dari altar ke celah ke monumen. Dengan desahan, semua darah tiba-tiba menghilang tanpa jejak seolah-olah telah dimakan oleh monumen. Bahkan artefak kekaisaran tidak bisa melindunginya dari kengerian orang banyak. Masa mulai menimbang diri mereka sendiri, berpikir apakah mereka lebih kuat dari River Dragon King. Bahkan jika mereka lebih kuat, mereka tidak memiliki senjata kekaisaran. Sang putri menenangkan diri setelah menonton adegan ini itu terlalu kuat, dia bahkan tidak bisa melawan dengan senjata kekaisaran. Itu tidak ada hubungannya dengan kekuatan. Likie menggelengkan kepalanya, itu karena perbedaan kekuatan antara dia dan artefak kekaisaran ini membatalkan efektivitasnya. Jika dia menggunakan senjata dao sendiri, itu akan lebih baik. Sebelum altar ini, seseorang perlu keseimbangan yang rapuh antara artefak pertahanan dan kekuatan mereka sendiri untuk melindungi vitalitas menggunakan nasib sejati. Logika macam apa itu, dia bertanya. Kamu perlu bertanya kepada orang yang menciptakannya dan apa yang ingin mereka lakukan. Likie tertawa kecil sebagai tanggapan. Masa menjadi sunyi setelah melihat kematian Raja Naga Sungai. Bunuh diri untuk mencoba sesuatu setelah contoh yang jelas ini. Sungguh lucu. Tiba-tiba seseorang memecah kesunyian. Suaranya tidak keras tetapi setiap kata menabrak akord mental seperti sepotong logam yang berat. Seorang lelaki tua mengenakan jubah abu-abu berdiri di puncak. Ketika dia membuka matanya, semua orang merasa waktu berlalu lebih cepat. Dia tampak cukup memaksakan untuk menekan seluruh domain. Hai, Gat Sangguan. Seseorang berteriak dengan hormat. Kultifator lain dari generasi yang sama menjadi iri dan berkata Sangguan tuh akhirnya melewati batas itu setelah menunggu satu generasi untuk menjadi dewa tinggi. Dia berasal dari generasi sebelumnya dengan talenta yang layak. Butuh waktu lama untuknya, tetapi dia masih berhasil mengatasi alam dao celestial untuk menjadi dewa tertinggi dengan satu totem. Dewa tertinggi akan mencoba. Seseorang berteriak. Di mata para penonton, Sangguan tuh masih dewa tinggi meski hanya memiliki satu totem. Dia masih jauh lebih kuat daripada seseorang di alam surga celestial. Mereka ingin melihat apakah dia bisa melakukan sesuatu pada monumen batu ini. Mata Sangguan tuh berbinar menjadi seterang dan seterang matahari. Tidak ada keraguan bahwa dia sangat tertarik dengan monumen ini. Waktunya mencoba ini, Sangguan tuh memang ingin mencobanya. Bagaimanapun, monumen ini adalah harta yang luar biasa tetapi ia juga ingin menguji kemampuannya. Bas, dia melesat maju dengan kecepatan luar biasa, pergi dari atas puncak ke depan tablet. Dengan hanya satu langkah, dia menerobos batas ruang. Sebagai dewa tertinggi, ia mampu memecahkan belenggu ruang, memungkinkannya untuk memperpendek jarak. Banyak yang kagum melihat ini. Bahkan orang-orang dari generasi yang sama dengannya kagum. Itu dewa tertinggi bagimu, bukan sesuatu yang bisa mereka bandingkan. Hanya pelarian cepat dari belenggu spasial ini cukup mengesankan. Zez, kekuatan pengeringan yang meneror langsung muncul dalam bentuk beberapa tali darah yang terbang keluar. Itu akan datang. Seorang kultifator dengan khawatir berteriak ketika serangkaian darah keluar dari dewa tertinggi. Huff, dewa tinggi mendengus. Dengan ledakan keras, dia mengingat vitalitasnya. Seolah-olah dia telah kehilangan segalanya, bahkan darah di tubuhnya menyusut. Untayan berdarah yang berada di luar tubuhnya langsung teringat kembali padanya. Adegan ini sungguh sulit dipercaya namun ia mampu melakukannya untuk membuat takjub orang banyak. Dewa tertinggi masih luar biasa bahkan dengan hanya satu totem. Kerumunan itu terkejut melihat stabilisasi. Mereka iri dan tersesat dalam kekaguman. Ini adalah jarak antara seorang guru dan dewa tinggi. Itu adalah jembatan yang tidak bisa dilintasi. Setelah stabilisasi, sangguan itu tidak berani berlama-lama. Meskipun dia tidak yakin apa itu altar, dia tahu itu sangat berbahaya. Dalam sekejap mata, ia menggunakan teknik dan memiliki telapak tangan pencakar langit di atas, yang ingin mencabut monumen dan membawanya pergi. Namun, telapak tangan besar ini menggenggamnya tetapi monumen itu tidak bergerak sama sekali. Aktifkan, sangguan itu tidak menyerah dan meraung. Vitalitasnya kembali meletus dengan totem yang muncul. Ini adalah grendau agung dalam bentuk ular ilahi. Itu bisa menelan apa saja yang memungkinkan dan mengubah kekuatan langit dan bumi menjadi miliknya. Rumbel, dengan ledakan keras, tubuh sangguan itu menjadi lebih besar dari monumen ini. Dia meraihnya dengan kedua tangan seperti raksasa. Boom, monumen akhirnya bergetar sedikit dengan upaya baru ini. Apakah dia akan melakukannya mata semua orang melebar saat melihat ini? Bahkan monumen yang mengjulang tinggi tampak seperti rumput kecil di dalam tangannya. Orang-orang merasa bahwa dia tidak akan memiliki masalah untuk menariknya keluar. Naik, dia meraung lagi totemnya menjadi gemerlap saat kekuatan ilahi meletus. Dia adalah dewa tertinggi yang tidak tersentuh saat ini. Jika bumi memiliki pegangan, dia bahkan bisa mengangkatnya. Rumbel, monumen itu bergetar beberapa kali lebih banyak saat dia berusaha lebih keras. Dia akan melakukannya. Dewa tertinggi sangat luar biasa, sepertinya tablet ini adalah miliknya untuk diambil sekarang. Teman-temannya mengatakan dengan kagum. Bas, berlawanan dengan harapan orang banyak, tanda kuning yang menutupi monumen tiba-tiba menyala. Orang bisa mendengar lebih banyak suara mendengung. Sinar kemasan yang berasal dari Rune menyebabkan istirahat. Vitalitas dewa tinggi segera keluar dari tubuhnya. Rumbel, dalam sepersekian detik ini, dia kehilangan kendali atas vitalitasnya sepenuhnya. Semuanya bergegas menuju monumen. Tidak, dewa tertinggi yang kaget itu berteriak ketika dia membanting totemnya. Dia ingin pergi keluar untuk menghancurkan monumen dengan totemnya untuk menghentikan vitalitasnya untuk melarikan diri. Bayangkan saja kekuatan totem menyerang itu mirip sebuah planet yang menghantam hop. Semua penonton di sini menjadi ngeri. Boom, monumen itu masih tidak terluka tetapi retakan muncul di totem ilahi. Detik berikutnya, gelombang kekuatan melahap yang bahkan lebih kuat menyapu dan menelan vitalitasnya secara keseluruhan meskipun jumlah yang luar biasa karena itu milik dewa tinggi. Tidak, sangguan itu menjerit dengan sedih dan menjadi mayat kering. Setelah kehilangan semua vitalitasnya, nasib sejatinya adalah berikutnya. Kulit dan tulangnya jatuh ke tanah, mengeluarkan suara keras. Sementara itu, tanda pada monumen masih memancarkan kilau samar. Itu tampak seperti monster yang belum kenyang, meskipun melahap vitalitas agung sangguan itu sekarang. Semua orang di sini ngeri dengan kematian dewa maha tinggi. Pada akhirnya, sangguan itu gagal mendapatkannya dan bahkan menyerahkan hidupnya. Mereka mendapati diri mereka tidak memiliki peluang jika dewa tertinggi masih belum cukup. Tiba-tiba, seorang tokoh mengambil langkah lain menuju monumen dengan cara yang melanggar tata ruang yang sama. Angka ini secepat sangguan itu. Aura Valet lurus memenuhi ruang di depan monumen. Kin Baili, seseorang yang mengenali sosok itu berteriak. Ini memang Kin Baili. Dia mengambil keuntungan dari sangguan itu menjaga monumen tetap sibuk dan membuat modenya. Bahkan seseorang sekuat dia masih mendapatkan vitalitasnya terkuras tanpa kecuali. Selas, dia berteriak dan menebas dengan tangannya seperti pedang surgawi. Pemotongan ini dapat memutuskan siklus yin yang dan siklus reinkarnasi di atas semua kekuatan di dunia ini. Tali darah yang meninggalkan tubuhnya langsung terputus. Satu sisi kembali kepadanya sementara yang lain dimakan oleh monumen. Setelah mengambil darahnya, Rune menjadi lebih cerah seolah-olah mereka telah mengalami perubahan kecil. Bas, Kin Baili mengambil tindakan lagi. Dia melambaikan tangannya dan mengganggu waktu dengan Rune. Dia kemudian menggunakan kedua tangan untuk menciptakan segudang hukum dan menghitung konsekuensi karma. Dalam waktu singkat, semua Rune ditarik olehnya. Boom! Mereka menyala dan melompat seolah-olah mereka memiliki kesadaran sendiri. Mereka kemudian berubah menjadi pusaran berputar dengan kecepatan yang meningkat seolah-olah ingin meninggalkan monumen. Rumbel, monumen itu juga bergetar dalam proses dan perlahan bangkit dari tanah. Tampaknya ada kekuatan daya apung yang bekerja di sini yang meningkatkan monumen. Apakah dia melakukannya? Para penonton terkejut melihat monumen itu perlahan-lahan terpisah dari altar. Bergemuruh, usaran rahasia berputar semakin cepat seperti semburan deras saat monumen melayang ke atas. Luar biasa, itu jenius untukmu. Dia telah melihat melalui misteri Rune-Rune ini. Baik pakar muda dan master tua kagum. Itu sebabnya dia berada di level yang sama dengan Jin-G dalam hal ketenaran. Bahkan jika dia tidak akan menjadi seorang kaisar, dia akan menjadi dewa tinggi yang luar biasa. Tembakan besar lain diyakinkan oleh keterampilannya. Likie tertawa setelah melihat ini dia benar-benar berbakat untuk melihat petunjuk khusus ini dalam waktu yang singkat. Sayangnya, masih ada katak di bawah sumur, hanya melihat sedikit tempat. Namun demikian, cukup mengesankan bahwa ia akan dapat bertahan hidup. Ini masih belum cukup sang putri berpikir bahwa Kin Baily akan melakukannya sehingga dia terkejut. Tidak, Likie menggelengkan kepalanya, barang ini memiliki asal yang menakjubkan, tidak sesederhana itu. Selain itu, fokus utamanya bukan monumen, dia belum melihat keseluruhan gambar, hanya sebagian kecil. Sang putri tertangkap basah karena solusinya mirip dengan Baily. Dia juga jenius luar biasa. Selama acara ini, dia fokus pada Rune dan merasa bahwa memahami mereka adalah jalan dalam menyelesaikan masalah ini. Dia menyadari bahwa dia juga pergi ke arah yang salah setelah mendengar Likie. Ketika monumen itu naik dari altar, semua orang berpikir bahwa Kin Baily akan berhasil. Boom, altar itu sedikit bergetar. Selanjutnya, lampu merah darah memenuhi langit dan sinar ditembakkan dari celah kasar di altar. Tidak baik, Kin Baily terperanjat. Dia berbalik dan mencoba lari tetapi sudah terlambat. Bas, dalam sepersekian detik, sinar berdarah ini sepertinya telah menusuk sesuatu. Kin Baily juga kehilangan kendali vitalitasnya karena kekuatan pengeringan yang luar biasa. Boom, sebelum semua orang bisa bereaksi, tubuhnya meledak dengan kekuatan yang tak terbayangkan. Ledakan itu membuat semua harapan gemetar. Vitalitas besar berubah menjadi kabut darah samar. Sebuah sinar melintasi langit, nasib sejatinya. Pada saat genting, Baily cukup menentukan untuk meledakkan seluruh vitalitasnya, membiarkan nasib sejatinya untuk melarikan diri. Ini mirip dengan jangkrik yang melepaskan karapasnya. Jika dia berpegangan pada tubuhnya, akhir hidupnya akan sama dengan sangguan tuh. Pada akhirnya, tidak hanya dia akan kehilangan vitalitasnya, nasib sejatinya juga akan hilang. Dia berani menyerahkan tubuhnya. Selama nasib sejati masih ada, semuanya mungkin. Dia bisa bangkit sekali lagi. Tetapi kehilangan nasib sejati berarti menjadi ketiadaan. Altar menguras semua vitalitas yang tersisa. Darah mengalir melalui celah dan perlahan menghilang. Semua orang ketakutan oleh adegan ini. Kin Baily adalah seorang jenius yang terkenal. Bakat dan kekuatannya sama-sama tidak perlu dipertanyakan lagi. Beberapa mengatakan bahwa dia sudah menjadi dewa. Orang-orang bahkan percaya bahwa ia memiliki peluang bagus untuk menjadi dewa kuno. Tapi sekarang, dia meninggalkan tubuhnya hanya untuk tetap hidup. Tidak ada yang mengharapkan hasil khusus ini. Pemahaman, kekuatan, dan waktu reaksi Kin Baily semuanya lebih baik daripada sangguan tuh. Orang-orang masih yakin dengan kemampuannya meskipun gagal. Sangguan tuh adalah dewa tertinggi tetapi dia bahkan tidak memiliki kesempatan untuk lari. Kin Baily, di sisi lain, mengerti beberapa misteri monumen di atas melarikan diri dengan hidupnya. Sangguan tuh bukan tandingannya meski memiliki dewa tertinggi yang berpengalaman. Hanya seseorang yang lebih kuat yang bisa melakukan ini. Seorang kultifator bergumam. Tidak ada yang lebih kuat dari sangguan tuh atau Kin Baily. Para ahli di sini saling bertukar pandang. Meskipun mereka menginginkan monumen itu, tidak ada yang cukup mampu untuk mengambilnya sendiri. Setelah melihat kurangnya dorongan dari kerumunan, Likie keluar dan tersenyum jika tidak ada yang bisa menerimanya, maka aku akan melanjutkan. Aku yakin tidak ada yang akan keberatan dengan ini. Sang putri tersenyum indah setelah mendengar ini. Dia tahu bahwa komentarnya yang sopan hanya untuk bersenang-senang. Selama dia memutuskan untuk memiliki monumen, bunuh diri adalah untuk mencoba dan melawannya. Bahkan Kaisar tidak bisa melawan orang ini. Para ahli di sini tidak berani mengatakan apapun karena mereka telah mendengar ketenarannya sebagai verces. Dia sudah cukup terkenal setelah membunuh Dewa Langit Phoenix Surgawi. Semua orang tahu bahwa bocah ini benar-benar jahat. Meskipun kultifasinya tampaknya dangkal, ia ganas dan tidak peduli siapapun. Ini adalah seorang pria yang berani membunuh para dewa dan iblis jika mereka menghalangi jalannya. Tidak ada yang ingin memprovokasi bocah ini, kecuali mereka cukup kuat dan memiliki dukungan yang lebih baik daripada Lord Royal Phoenix Surgawi. Huff! Terdengar cemohan setelah pernyataannya. Itu datang dari citadel Lord Wu. Dia memberinya mata samping dan berkata, Kamu pikir kamu bisa minum tablet ini berhenti bermimpi. Para penonton berpikir bahwa ini adalah soal waktu. Kedua belah pihak cukup sengit. Selain itu, Wu Feng Ying memiliki benteng naga mengerikan di belakangnya. Ini pasti akan menjadi pertunjukan yang bagus dengan dua bentrokan ini. Li Kie tidak menjadi marah dan tersenyum kembali. Jika kamu memiliki ide yang lebih baik, Aku mendengar dan jika kamu pikir kamu dapat mengambil monumen ini, Maka aku akan sangat senang membiarkan kamu mencobanya terlebih dahulu. Titik. Jika kamu benar-benar bisa mendapatkannya, Aku akan menyerah. Kesopanan seperti itu mengejutkan sang putri. Ini bukan gayanya sama sekali. Tentu saja, dia meremehkan kesulitan mendapatkan monumen ini. Itu terkait dengan sistem kultivasi dari zaman yang berbeda. Itu mendalam dan kuno, bukan sesuatu yang bisa dipahami oleh seorang junior. Bahkan Kaisar biasa tidak bisa memahami ini. Itulah mengapa sangat mengesankan bagi Kinbaili untuk memperhatikan petunjuk itu. Itu tidak masuk akal bagi orang-orang untuk memanggilnya jenius sama sekali. Hanya pemahamannya saja sudah cukup untuk mendorongnya ke ketinggian yang lebih tinggi dibandingkan dengan rekan-rekannya di tiga belas benua. Huff. Bukan urusanmu apakah aku bisa menurunkannya atau tidak. Jangan bilang kamu pikir kamu bisa Wu Feng Ying balas. Itu benar. Li Kie dengan tenang menjawab sudah ada di sakuku. Aku bisa mengambilnya kapanpun aku mau. Feng Ying tidak mengharapkan respons pede ini. Dia sangat sopan sebelumnya tetapi setelah hanya dua atau tiga kalimat, dia segera mengungkapkan sikapnya yang tajam dan dominan. Itu terlalu sombong? Di sakunya sudah berapa banyak orang yang bisa melakukan ini bahkan Sangguan Tu telah jatuh di tempat ini dan seorang jenius besar seperti Kinbaili hampir kehilangan nyawanya. Kecuali dia adalah dewa tinggi dengan sepuluh totem ke atas, tidak ada cara baginya untuk mengambilnya dengan mudah. Seorang kultifator mencibir setelah mendengar pria yang percaya diri. Baik Kinbaili dan Sangguan Tu telah gagal namun Li Kie menganggapnya begitu enteng. Orang-orang merasa dia sombong. Huff, siapapun bisa bicara besar. Wu Feng Ying menatapnya dengan dingin. Li Kie tersenyum dan menjawab, Begitukah jika aku menjatuhkannya, apa yang akan kamu lakukan? Dia dengan agresif menjawab aku akan menunggu kamu untuk mengambilnya kemudian mencabutnya dari jari-jari kamu dengan pisau aku. Aku khawatir kamu tidak sampai pada tugas itu. Li Kie dengan lembut menggelengkan kepalanya dengan seringai. Ambil itu dan lihat apakah aku bisa mengambilnya darimu atau tidak. Dia menghangat, seolah-olah dia akan menjatuhkan siapapun yang menghalangi jalannya. Beberapa orang di kerumunan menjadi takut setelah melihat penampilannya yang kasar karena banyak orang dipure telah menjadi korbannya sebelumnya. Bahkan master sekte dari garis keturunan kekaisaran dipukuli, dibiarkan dengan wajah bengkak. Tidak masalah baginya siapa lawannya. Itu pertarungan pertama, bicara nanti. Tentu saja, beberapa orang senang dengan rasa sakit orang lain. Li Kie yang ganas akhirnya bertemu lawannya setelah bertemu dengan gadis brutal ini. Li Kie hanya tersenyum dan menuju monumen yang mengjulang sebagai gantinya. Semua orang menahan napas di adegan ini, benar-benar terpaku pada setiap tindakannya. Mereka ingin melihat apakah orang yang terkenal kejam dan tak terduga ini benar-benar bisa melakukannya. Kembali di Eternal, banyak yang melihatnya menelan baut petir meskipun budidaya dangkal. Pada titik ini, mereka tidak lagi peduli pada kultifasinya dan merasa bahwa beberapa cara jahat dari dirinya dapat menggantikan kekurangan kekuatan. Bas, Krune sedikit bergerak saat Li Kie mendekat. Kekuatan melahap langsung keluar dan menelan Li Kie. Dalam sekejap mata, itu ada di mana-mana, tidak membiarkan siapapun melarikan diri tanpa meninggalkan semua vitalitas mereka di belakang. Li Kie tersenyum dan dengan santai menunjuk ke depan terhadap serangan yang mendekat ini. Bah, ruang berfluktuasi seperti gelombang naik dan membuat kekuatan runtuh menjadi abu. Pasukan tampaknya menjadi badai sementara Li Kie mampu menunjukkan dengan tepat mata badai, menghancurkannya segera. Apa yang terjadi tidak ada yang tahu apa yang sedang terjadi atau bagaimana Li Kie membuat kekuatan melahap menghilang. Itu berbeda dari Sang Guantu. Dia pingsan vitalitasnya sendiri untuk menstabilkan sementara Kin Baili memutuskan hubungannya dengan Karma dan Yin Yang. Ini adalah cara untuk menghentikan kekuatan melahap dari menyerap vitalitasnya. Yang mudah tidak bisa melihat melalui kedua metode ini tetapi karakter yang lebih berpengalaman dapat melihat beberapa petunjuk. Tapi sekarang, metode Li Kie membuat semua orang bingung. Bahkan Tuan Sekte Kekaisaran hilang semua sama. Dewa tertinggi seperti Sang Guantu tidak bisa menahan gigitan kekuatan itu namun Li Kie mengatasinya dengan satu jari. Itu tidak mungkin kecuali pria itu adalah seorang kaisar dengan dua belas surat wasiat. Tapi orang di depan ini jelas bukan kaisar puncak. Sihir macam apa ini seseorang bergumam dan tidak percaya pada mata mereka sendiri. Li Kie telah tiba di altar kuno sebelum kerumunan yang terpana. Dia berputar sekali sebelum masuk. Ayo, Li Kie berteriak dan menciptakan mudera dengan kedua tangan yang terus berubah dengan tingkat yang luar biasa. Dalam sekejap mata, gug-gug laut mudera ini terbang maju dan memukau orang banyak. Tidak ada yang melihat mereka. Boom, altar itu bergetar dan mencurahkan cahaya kemasan seperti tsunami. Ini bukan darah. Orang-orang terkejut melihat ini karena berbeda dari upaya kinbai. Lebih banyak benang emas keluar dari celah kasar di altar dan akhirnya mencuci monumen besar. Pada saat ini, masalah yang luar biasa terjadi. Tanda emas yang tampaknya terbentuk secara alami di monumen itu sebenarnya terkelupas. Akhirnya, sinar kemasan seperti banjir membawa Rune ini ke arah Li Kie. Dia membuka telapak tangannya dan mengisapnya seperti lubang hitam. Tidak perlu lebih dari satu kedipan sebelum Li Kie mengambil semua Rune. Bas! Li Kie membuka telapak tangannya dan melihat Rune yang mengalir. Warna kuning mereka berubah lebih terang dan berubah menjadi lautan Rune. Mereka menurunkan dan mengubah diri mereka sendiri seolah ingin menciptakan dunia baru. Lagi, Li Kie berteriak. Rune mulai berputar dengan kecepatan lebih cepat dan segera menjadi pusaran kuning. Rumbel, ledakan keras terus terdengar. Monumen besar itu bergetar sekali sebelum mulai terbang ke atas. Namun, altar mengikutinya kali ini. Itu adalah hal yang membangkitkan monumen. Orang-orang akhirnya menyadari bahwa altar dan monumen itu adalah satu. Hanya dengan mengambil monumen itu mustahil. Sang putri memahami komentar Li Kie tentang Kin Baili menjadi katak di bawah sumur, hanya melihat satu bagian dari keseluruhan gambar. Boom! Kedua entitas akhirnya meninggalkan tanah sementara masih mengeluarkan suara memekatkan telinga. Mereka benar-benar menyusut lebih kecil sampai mereka menjadi cahaya kemasan. Cahaya ini melompat ke pusaran di dalam telapak tangan Li Kie dan menyebabkan riak begelombang. Pusaran akhirnya tenang dan semua Rune muncul lagi di telapak tangannya. Mereka masih mengalir seperti sebelumnya, tetapi sekarang, ada Rune baru yang bergabung dengan mereka. Di luar dunia agung yang diciptakan sebelumnya, ada langit raksasa di langit sekarang. Di dalam dunia agung ini, altar dan monumen melayang di tengah. Meskipun ukurannya sangat kecil sekarang, mereka masih relatif mengerikan di dunia baru ini, yang mampu menstabilkan alam semesta. Li Kie dengan lembut menghela nafas setelah melihat dunia ini di telapak tangannya memang kuat tapi tidak ketingkat yang aku harapkan, masih bukan artefak Paragon. Ada alasan mengapa dia bisa menerima dua item ini begitu cepat. Dia sudah memahami kedalaman dan komposisi dao mereka karena dia telah meneliti sistem hukum jasa dari zaman khusus ini dari tablet yang ditemukan oleh Kaisar Abadi Bingyu. Bahkan, dia membimbingnya untuk mendapatkan artefak itu. Tablet itu dan monumen ini memiliki asal yang sama. Namun, loh Kaisar lebih merupakan tiruan skala kecil atau pecahan. Setelah memahami sistem kultifasi zaman ini dan lebih banyak eksperimen, Li Kie mampu mengendalikan banyak senjata dan artefak dari periode ini. Karena hal ini, Kaisar Abadi Bingyu dapat menggunakan Heaven Cutting Tablet. Kalau tidak, itu lebih mudah dikatakan daripada dilakukan untuk menggunakan sesuatu dari periode waktu yang berbeda. Sayangnya, dia agak kecewa setelah menerima dua hal dengan mudah. Dari perspektif tertentu, Heaven Cutting Tablet hanya tiruan namun memiliki kekuatan yang luar biasa. Ini membuatnya sangat berharap tentang altar dan monumen, bahkan melihat mereka sebagai artefak paragon potensial. Namun, ini terlalu optimistis terhadap suatu pendapat. Masih ada celah besar sebelum mencapai tingkat itu karena banyak keterbatasan lainnya. Namun demikian, dia tidak menjadi sedih karena jika itu benar-benar artefak paragon, Kaisar lain yang bersembunyi di Exploration Grounds pasti akan bergabung. Bas, Li Kie menutup telapak tangannya dan Rune menghilang juga. Kerumunan terpana sebelum adegan ini. Li Kie akhirnya melakukannya dengan mudah. Ini tampak sepele baginya, seperti mengangkat tangannya. Mulut Wu Feng Ying menganga. Dia sama sekali tidak terlihat seperti gadis yang pantas. Tentu saja, dia tidak pernah memiliki penampilan ini sejak awal. Menurut pendapatnya, bahkan jika dia cukup jahat untuk merebut monumen dan altar, itu akan membutuhkan usaha dan keringat. Tetapi kurangnya kesulitan sama sekali di luar imajinasinya. Satu-satunya yang mengambil ini dengan baik adalah Putri Jilin. Dalam benaknya, Li Kie bisa melakukan apa saja dan itu tidak akan mengejutkannya. Apa yang sebenarnya bisa menyusahkan Tuan seperti dia? Setelah menutup telapak tangannya, Li Kie menatap Wu Feng Ying dan sedikit menyeringai apakah kamu masih ingin merampokku sekarang? Kerumunan berbalik untuk melihat Feng Ying. Pada saat ini, mereka masih takut pada Li Kie karena kemampuan jahatnya. Tidak masalah apakah dia kuat atau tidak. Di mata mereka, dia adalah makhluk iblis yang tidak bisa diukur dengan akal sehat. Karena itu, mereka ingin menjauh dari monster seperti dia untuk menghindari masalah. Aku tidak takut padamu. Feng Ying mendapatkan kembali ketenangannya dengan kilatan di matanya. Sinar mengalir keluar seperti pembukaan dunia. Kalau begitu bersiap-siap, jangan ditekan begitu cepat seperti terakhir kali, goda Li Kie. Hentikan omong kosongmu. Wanita tertinggi ini sangat vulgar dengan ucapan. Boom, vitalitasnya meletus tetapi tidak meninggalkan tubuhnya. Di sisi lain, itu terus mengaum di dalam, membuat orang lain bertanya-tanya apakah ada naga raksasa yang bersembunyi di dalam. Sosoknya ramping dan menawan, tetapi orang-orang hanya bisa melihatnya sebagai naga yang mengamuk dengan kekuatan yang menghancurkan dunia. Bang, dia akhirnya melepaskan semuanya dengan kekuatan yang mengerikan. Gunung-gunung di dekatnya runtuh seketika. Dia tidak main-main lagi ini berlangsung habis dengan satu langkah. Bocah bau, terima kematianmu. Mata cantiknya melebar dengan fokus dan seekor phoenix terbang keluar. Pekik, burung itu membentangkan sayap raksasa sebelum mendarat. Paruhnya mengarah ke Li Kie seperti pedang ilahi. Tidak perlu meragukan kekuatannya. Ketajamannya bisa mematuk semua hal. Bahkan perisai ilahi akan ditembus seperti selembar kertas. Li Kie tidak repot-repot menatap ke arah Phoenix yang menyelam. Dia hanya punya pikiran. Boom, sebuah penjara tak terlihat menjebak burung itu. Pekik, Phoenix berlari ke atas dan membuka mulutnya untuk memuntahkan apinya. Tanah langsung meleleh pegunungan di dekatnya juga terbakar dalam waktu singkat. Adegan ini terlalu menakutkan, terutama gelombang panas yang menyerang semua orang. Para ahli dengan cepat mundur ke jarak yang aman. Hanya percikan api terkecil yang bisa membakar seseorang menjadi abu. Apakah ini Phoenix yang nyata seseorang tidak bisa tidak bertanya. Burung itu jelas berasal dari hukum karena keluar dari matanya tetapi pertanyaan ini masih diangkat. Itu tampak sangat nyata, terutama apinya yang menakjubkan. Ada desas-desus bahwa itu adalah seni rahasia dari benteng naga. Jawab seniornya. Api itu berhenti tiga kaki di atas kepala Likie dan tidak bisa bergerak maju. Itu mengalir melalui dirinya dan menyerang tanah sebagai gantinya. Tampaknya ada dinding tak terlihat yang melindunginya. Saat api turun, sepertinya dia mengalami kelahiran kembali melalui api. Itu adalah pemandangan yang menakjubkan. Sepertinya kamu telah menguasai Phoenix Ice Art Dragon Citadel kamu, tetapi kamu hanya menunjukkan sedikit keterampilan kamu di hadapan seorang ahli dengan menggunakannya di luar kehendak aku. Likie menggelengkan kepalanya dengan geli. Setelah mengatakan itu, dia punya pikiran lain. Burung yang memuntahkan api itu disambar oleh tangan yang tak terlihat. Pekik. Selanjutnya, itu hancur sampai mati dan langsung bubar. Wu Feng Ying mundur beberapa langkah dengan kulit pucat karena makhluk ini mengandung kekuatan kehendaknya. Dengan demikian, dia telah menghancurkan keinginannya dan dengan pedih melukai dia meskipun tidak ada tanda-tanda eksternal yang terlihat. Jika hanya itu yang dapat kamu lakukan, belum lagi mencuri harta aku, kamu bahkan tidak bisa menyentuh rambut aku, komentar Likie. Aku akan memotong tanganmu dan mengambilnya. Teriak Feng Ying dan tangisan naga bergema. Dentang. Dia mengeluarkan tombak. Tombak ini tidak besar dan bahkan terlihat lebih dekoratif. Tiang itu seperti batu giyok, sama dengan ujungnya. Giyok putih tampaknya menjadi bahan utamanya. Namun demikian, itu masih tajam dengan kilatan seputih salju. Orang-orang tidak bisa menahan diri untuk tidak bergidik setelah melihat ujungnya karena mereka dapat merasakannya telah menembus leher mereka. Bocah bau? Aku akan memberimu pelajaran hari ini. Dia menunjuk tombak padanya. Ini menghasilkan tusukan yang tajam melintasi dunia. Boom! Bahkan serangan ganas ini langsung diblokir oleh pertahanan mental Likie. Likie sedikit terkejut ketika melihat tombak itu dan berkata perlahan, sepertinya perbendaharaan bentengmu sebenarnya memiliki beberapa barang bagus. Tombak ini dipoles dari tulang belakang true dragon dewasa, dibuat dengan metode seorang kaisar abadi. Leluhur kamu, kaisar abadi Ken Long, pasti telah membunuh seekor naga dewasa dan mengambil tulang punggungnya saat itu. Begitu, naga sejati saat itu menjadi gila dan menghilang karena beberapa alasan. Sepertinya kaisar membunuhnya, Likie menggosok dagunya dan berkata, membunuh naga sejati, yang dewasa pada saat itu. Jantung para pakar yang lebih tua berhenti berdetak. Mereka memahami pentingnya dan kekuatan yang terbaik ini. Namun, Immortal Emperor Ken Long mampu membunuh satu. Seberapa kuatkah kaisar ini? Itu nenek moyang benteng naga untukmu. Kaisar biasa tidak bisa dibandingkan dengan kekuatannya, seseorang bergumam. Wu Feng Ying memiliki aura yang sangat besar dengan senjata di tangannya seperti Dewi Perang. Kilatan tajam melintas di matanya, menghasilkan penampilan yang megah dan menakjubkan. Tombak di tangannya bisa menembus langit vitalitasnya yang sangat besar dapat menghancurkan semua musuh. Lebih penting lagi, temperamennya yang kejam menyerupai naga yang mengamuk. Dia tampak tak tersentuh dan mendominasi. Temperamen ini sangat tidak cocok pada seorang wanita tetapi tidak pada dirinya. Sepertinya sangat cocok. Dia adalah wanita cantik, tetapi tidak ada yang peduli tentang itu sekarang. Dia telah lolos dari batas tertentu semua orang hanya memikirkan pertempuran yang akan datang. Bocah bau? Ambil ini. Dia mengeluarkan teriakan perang. Bas! Dia mendorong melalui ruang lurus ke tenggorokannya. Bahkan tatapan surgawi tidak bisa mengikuti kecepatan serangan ini. Namun, Likie berdiri di sana tanpa bergerak. Serangkaian suara runtuh datang berikutnya. Tombak itu berjarak beberapa inci darinya, tetapi dalam sepersekian detik berikutnya, ada jarak yang tak terjangkau di antara keduanya. Jarak tidak bisa menilai pemisahan ini. Itu adalah perbedaan antara bidang spasial. Keduanya berada di pesawat yang terpisah sekarang. Pemindahan spasial, sebuah teknik dari space scripture. Ini memungkinkannya untuk membuat celah besar di antara keduanya. Hancurkan, tombaknya mengeluarkan raungan naga. Lebih banyak ledakan terjadi ketika dia menerobos beberapa pesawat untuk mencapai tenggorokannya lagi. Sayangnya, setiap kali dia berhasil melewati satu pesawat, dia sudah di pesawat yang berbeda. Ini, banyak yang terpesona pada kegagalan tombak untuk terhubung. Manipulasi ruang. Seorang dao celestial top bergumam dia adalah ahli dalam seni ini, mampu memisahkan dalam sekejap mata. Meskipun tombak itu tampak sangat dekat, mungkin beberapa pesawat jauhnya. Tidak ada yang melukai dia kecuali dia bisa menghancurkan ruang itu sendiri. Naga melonjak segudang dunia. Dia dengan gila meraung dan tombaknya berubah menjadi naga sejati. Itu melompat ke langit dan melompat keluar dari dunia ini. Ia melintasi banyak pesawat spasial dan mengejar sambil memamerkan taringnya. Tapi tepat ketika hendak menangkapnya, celah itu langsung melebar. Naga melambung ke dunia segudang. Dia tidak menyerah dan dengan panik menyalurkan vitalitasnya. Ini memungkinkannya untuk melintasi ruang setelah Li Kie dengan tombaknya. Adegan ini sangat aneh. Keduanya sepertinya tidak bergerak sama sekali satu-satunya yang terjadi adalah teriakan perang Wu Feng Ying. Penonton yang bodoh akan berpikir bahwa salah satu dari mereka gila hanya para ahli sungguhan yang bisa melihat apa yang sebenarnya terjadi. Meskipun mereka tampaknya tidak mengambil satu langkah pun, mereka terus melintasi ruang spasial. Yang lemah tidak bisa mendeteksi perubahan ini. Feng Ying berhasil melewati banyak bidang tetapi masih gagal mencapai yang saat ini Li Kie. Kecepatan ekstremnya sepertinya sia-sia. Bahkan jika kamu mengerahkan semua kekuatanmu, kamu masih tidak akan menyentuh rambutku. Jika hanya itu yang bisa kamu lakukan, pulanglah ke rumah dan hisap. Ibu kamu jangan berlarian memamerkan kemampuan yang sangat sedikit ini. Li Kie menggelengkan kepalanya sambil berdiri di dunia spasial yang berbeda. Dengan space scripture, Li Kie dapat dengan mudah mengontrol ruang. Sederhana baginya untuk melintasi bidang dimensi ini. Omong kosong, bocah bau, yang bisa kamu lakukan adalah lari. Aku berani kamu tinggal satu putaran dengan aku. Wu Feng Ying mempertahankan ucapan kasarnya. Tentu saja, dia belum pernah menjadi wanita yang pantas sebelumnya. Pilihan kata-katanya membuat orang lain memiliki beberapa pemikiran aneh. Li Kie tidak menggodanya tentang hal itu dan berkata aku sudah berdiri di sini. Apa ini tentang berlari fakta bahwa kamu tidak dapat menangkap aku menunjukkan kelemahan kamu? Bagaimana kamu bisa berpikir tentang melawan aku secara langsung ketika kamu bahkan tidak bisa mengejar ketinggalan? Kamu, wajahnya memerah karena marah setelah mendengar ini. Tetapi dia menarik nafas dalam-dalam dan tenang. Bas, kilatan dingin keluar dari matanya. Mereka membutakan dan menembus, hampir mengambil bentuk fisik. Dia menatapnya dengan intens seolah ingin melihat titik lemah. Dia akhirnya mengambil tindakan di detik berikutnya. Dia tidak secepat kali ini, hanya perlahan mengangkat tombaknya. Tampaknya beratnya tak terhitung Paon pada saat ini. Seluruh tempat menjadi sesak nafas. Meskipun ia belum menghancurkan dimensi spasial ini, suasananya terasa berat dan serius. Semua orang kesulitan bernapas. Bas, dia melakukan lingkaran dengan tombaknya dan membuat area besar di dekatnya sebagai target yang mungkin. Setelah radius dipilih, ruang di dalam tiba-tiba menjadi stagnan. Orang-orang kesulitan mengambil setengah langkah ke depan, apalagi terbang. Kamu tidak terlalu bodoh. Likie tersenyum dan berkata kamu menyadari bahwa dengan menekan dimensi utama, aku tidak akan bisa melompati yang lain. Break, sebelum Likie bisa menyelesaikan, Wu Feng Ying sudah melepaskan dorongan lurus lainnya ke tenggorokannya dengan kecepatan yang luar biasa. Boom! Orang akhirnya bisa mendengar suara memecah ruang setelah tombak mencapai tenggorokan Likie. Itu terlalu cepat. Bahkan Dao Celestial terkuat pun merasa takut. Serangan itu cukup kuat untuk menembus tenggorokan apapun. Itu jelas tidak bertujuan untuk mereka, tetapi semua orang masih merasakan tusukan di leher mereka, menyebabkan mereka bergidik tak terkendali. Sayangnya, itu masih tidak bisa mencapai tenggorokan Likie seolah-olah ada tangan yang tak terlihat menghentikannya. Dia tidak bisa menembus penghalang mentalnya. Bang! Tangan yang tak terlihat itu menjentikan dan tombaknya terlempar ke belakang. Dia terpaksa mundur beberapa langkah juga. Dia berhenti menggunakan manipulasi spasial. Jika dia ingin bermain nyata, dia hanya akan menggunakan kehendak tertinggi untuk menghentikannya. Berat, datang lagi untuk pertarungan lain. Dia sama sekali tidak takut setelah didorong mundur. Bahkan, dia menjadi lebih ganas karena cintanya untuk pertempuran. Ini adalah jenis wanita yang langka, kecantikan yang suka berkelahi. Agak menarik. Likie tidak bisa menahan senyum namun, kamu tidak tahu besarnya langit dan bumi. Aku akan membiarkan kamu menyaksikan kekalahan sejati hari ini. Besiaplah sehingga ini tidak akan meninggalkan iblis yang tak terhapuskan di hatimu nanti. Bawalah. Aku tidak takut padamu. Dia menggigit kembali dengan agresif. Begitukah Likie mengungkapkan seringai geli kalau begitu jangan kencing di celana kamu atau kamu akan membuang reputasi dragon citadel kamu. Kaulah yang akan kencing di celanamu. Dia balas menyalak. Mari kita mulai. Dia mengabaikannya dengan tertawa kecil. Terlepas dari pidatonya yang tidak terkendali, dia bukan orang yang meremehkan musuh karena dia tidak cukup bodoh untuk melakukan itu. Jadi, dengan raungan naga abadi, tombak di tangannya berubah menjadi naga sejati dalam posisi defensif di sebelahnya. Dia serius, siap menghadapi serangan Likie. Kerumunan berdebar dengan kegembiraan. Semua mata tertuju pada Likie, menunggu untuk melihat serangan apa yang menantang surga yang akan digunakan pria jahat ini. Bahkan, bahkan Wu Feng Ying juga penuh dengan antisipasi tentang metodenya. Retak, retak, retak. Serangkaian suara retak tulang muncul, menghasilkan adegan yang aneh. Ada tulang sejauh mata bisa melihat di tempat ini. Setelah pemikiran Likie tunggal, satu tulang terbang keluar dari masing-masing kerangka. Di antara lautan tulang, ada kerangka naga-naga yang membentang sejauh seratus mil, kerangka keras sebesar gunung, sisa-sisa langka burung yang aneh dan langka Likie hanya mengambil satu tulang dari masing-masing. Sebagai contoh, ia mengambil tulang belakang naga banjir, tulang pintar di tengkorak kera, dan cakar tajam dari burung langka. Ini adalah keberadaan yang sangat kuat ketika mereka masih hidup, tetapi tulang mereka telah kehilangan semua keilahian setelah bertahun-tahun. Namun, banyak yang tidak tahu bahwa tulang-tulang ini dipilih dengan cermat. Mereka adalah tulang sejati dari makhluk-makhluk ini ketika mereka masih hidup dan hanya ada kembali di zaman mereka masing-masing. Makhluk serupa di era ini tidak memiliki tulang unik ini. Sayangnya, mereka hanya tulang yang tidak berguna pada saat ini setelah kehilangan keilahian mereka. Klik, klek, suara tulang datang bersamaan muncul mereka terbang bersama dan berkumpul dengan kecepatan luar biasa. Rahang penonton jatuh ke tanah. Adegan ini mengerikan dan tidak bisa dipercaya. Mereka bingung tentang niatnya. Dalam waktu singkat, tulang-tulang ini akhirnya selesai berkumpul. Pedang kerangka raksasa muncul di langit. Ini mungkin pedang kerangka terbesar yang pernah dilihat siapapun, terbuat dari potongan-potongan kecil yang menyatu. Klav. Dengan berpikir cepat, Likie menyalakan pedang. Ini adalah bentuk api sejati yang sangat kuno. Itu membakar pedang untuk memperbaikinya. Kleng, setelah proses pemanasan, pedang muncul kembali di depan para penonton. Kali ini jauh lebih kecil, setidaknya relatif terhadap ukuran awalnya. Namun, itu adalah pedang panjang sekarang, tidak lagi terlihat seperti penggabungan tulang. Itu tidak memancarkan kehadiran yang menakutkan, hanya cahaya gelap. Ah, siapapun yang melihat cahaya redup ini memuntahkan darah seolah-olah jantung mereka baru saja ditusuk. Tidak, ini adalah senjata jahat. Kerumunan yang kaget dengan cepat mundur ke jarak yang aman. Mereka menatap pedang itu lagi dan berkeringat dingin. Semua orang mengerti bahwa ia belum melepaskan kekuatannya dulu. Sayangnya, cahaya redup ini saja dapat dengan menyedihkan melukai petani yang lebih lemah dan sedikit melukai yang lebih kuat. Bayangkan saja, begitu pedang ini benar-benar memancarkan kekuatan aslinya, seberapa menakutkankah itu? Apakah itu gulungan surga tinggi orang-orang tidak bisa menahan diri meski tetap menjaga jarak? Beberapa mulai bertanya-tanya tentang asalnya. Namun, pemikiran ini dengan cepat dihilangkan karena pedang itu terbuat dari tulang yang menyatu. Semua orang tidak tahu mengapa hasilnya akan sangat menakutkan. Wu Feng Ying tahu barang-barangnya. Dia telah melihat senjata kekaisaran dan bahkan Hefen Hun senjata. Namun demikian, pedang ini masih menanamkan rasa takut ke dalam dirinya. Dia tidak bisa mengatakan apa itu tetapi intuisi mengatakan kepadanya bahwa benda ini lebih menakutkan daripada apapun yang pernah dia lihat sebelumnya. Mati, tombak naganya meledak dengan serangan penghancuran bintang. Dengan ledakan keras, semua bintang meledak. Beberapa gambar senjatanya mengarah fatal ke arahnya, ingin mengubahnya menjadi saringan. Setiap gambar memiliki ketajaman yang tak tertandingi. Hanya satu yang bisa menembus bumi atau membalik samudera. Dentang. Namun, pedang kerangka dengan mudah memukul mundur serangan ini. Perlu diingat bahwa bahkan Dao Celestial Top dengan senjata kekaisaran tidak akan berani berpikir untuk menghentikan berbagai tombak dengan sukses. Dengan pedang di tangannya, Li Kie menghela nafas dengan tenang dan berkata, Artefak Paragon dari zaman. Pedang kerangka itu tiba-tiba bergetar sedikit. Hanya sedikit getaran ini meniup terbang Feng Ying sejauh beberapa ribu mil. Begitu dia menstabilkan sikapnya, darah mengalir dari sudut mulutnya. Tidak ada keraguan bahwa getaran sederhana dari pedang telah melukainya. Semua orang tersentak menanggapi. Mereka membandingkan diri mereka dengan dia dan menemukan bahwa mereka benar-benar lebih rendah. Bahkan Dao Celestial Top tidak akan berani membanggakan tentang menjadi lebih kuat. Jadi, tidak masalah seberapa kuat Li Kie, ini menunjukkan aspek meneror dari pedang kerangka ini. Kamu bukan lawan mainku. Li Kie dengan lembut menggelengkan kepalanya, Belum lagi merampokku, jika aku menebas dengan pedang ini, kamu akan dimusnahkan. Belum terlambat untuk menyerah. Wu Feng Ying tidak yakin dan berteriak bodoh amat, Ayolah, aku tidak takut. Wanita ini sangat keras kepala di atas kekerasan. Dia bukan orang yang menerima kekalahan. Seseorang dari kultivasi kamu hampir tidak bisa memenuhi syarat untuk menjadi pelayan bedwarmer untuk aku tetapi kamu tidak lembut sama sekali. Aku tidak tertarik. Goda Li Kie. Kerumunan itu terdiam. Feng Ying adalah penguasa benteng naga, penerus utama dari garis keturunan dengan empat kaisar. Li Kie mengatakan dia hanya nyaris menjadi penghasut tidurnya ini adalah pernyataan sombong yang menggelikan. Aku ragu kamu bisa mengatasinya. Kalahkan aku dan aku akan menjadi penghangat ranjangmu. Dia balas tanpa sedikitpun rasa malu feminin. Kejujurannya bisa menyebabkan pria memerah. Tidak tertarik tapi aku masih bisa menunjukkan betapa luasnya dunia ini. Kamu tidak akan bisa menjaga tombak naga kamu. Li Kie menggelengkan kepalanya. Mati. Dia menuangkan semua vitalitasnya ke senjatanya. Dia sendiri menghilang sementara naga sejati melompat. Ini adalah hal yang nyata, bukan ilusi. Aura draconik datang menyapu kengerian orang banyak. Dia benar-benar telah mengaktifkan roh tombak. Serangan ini sama dengan serangan pamungkas dari senjata kekaisaran. Seorang lelaki tua bergumam setelah memahami kekuatan serangan ini. Kubah langit hancur. Ini adalah satu-satunya cara bagi naga sejati untuk melompat setinggi ini. Itu menghancurkan bintang-bintang sebelum menerjang Li Kie. Serangan ini sempurna, terdiri dari serangan dan pertahanan bersama. Hampir tidak ada kekurangan untuk dibicarakan. Namun, Li Kie hanya dengan santai mengayunkan pedangnya tanpa menganalisis serangan lawan. Dentang. Beragam usia bisa turun dari tebasan ini. Bahkan sungai waktu akan berubah menjadi abu. Tidak ada yang bisa menghentikan pedang ini. Itu adalah serangan akhir zaman. Tidak ada teknik yang dimasukkan. Ini hanya kekuatan murni senjata. Boom. Pedang itu menebas naga itu. Menghasilkan ledakan yang menyilaukan. Gelombang kejut itu segera menghancurkan ruang di dekatnya. Semuanya menjadi abu. Setelah tangisan menyedihkan bergema di seluruh dunia, tubuh naga sejati benar-benar hancur. Boom. Naga itu meratap dan hancur. Tampaknya waktu telah berhenti. Orang hanya bisa melihat Wu Feng Ying diterbangkan sementara tombak naganya hancur berkeping-keping. Potongan-potongan didorong keluar dengannya dan tersebar di mana-mana. Oof. Dia meludahkan seteguk darah, melukis pemandangan indah merah di ruang angkasa. Semua orang menjadi ngeri. Para penonton masih jatuh ke tanah, ditekan oleh kekuatan mengerikan ini meskipun cukup jauh. Para master di sini mengambil napas dalam-dalam ketika hawa dingin terpancar di seluruh tubuh mereka. Mereka mundur lebih jauh lagi karena pedang kerangka ini terlalu banyak untuk diambil. Ingat bahwa tombak naga berasal dari Immortal Emperor Ken Long. Itu bahkan dibuat dari tulang belakang naga sejati dewasa. Hanya ini saja yang harus menunjukkan kekuatannya. Namun, itu dengan mudah dimusnahkan menjadi potongan-potongan yang tak terhitung jumlahnya, tidak dapat menerima satu pukulan pun. Tulang sejati dari berbagai umur, persis seperti legenda. Sayangnya, aku tidak akan bisa mendapatkannya. Likie berkomentar dengan emosi sambil melihat pedangnya. Tidak ada yang tahu nama khusus ini tetapi ada cara lain untuk mengatasinya, Epoch Paragon Artifak. Kebanyakan orang tidak mengetahui judul-judul ini sampai mereka mencapai tingkat tertentu. Tentu saja, pedang kerangka ini bukan Trubones atau Artifak Paragon. Itu hanya ciptaan kehendaknya yang tertinggi. Trubones adalah hasil akhir dari pengorbanan makhluk yang tak terhitung jumlahnya di saman. Likie menggunakan One Dot Creation untuk membuat pedang ini dari tulang-tulang di sekitar sini. Itu hanya tiruan dalam arti longgar. Namun demikian, itu masih cukup kuat karena menyalin Artifak Paragon. Crash! Wu Fenging akhirnya bangkit setelah banyak berjuang. Dia dalam keadaan menyesal, terluka parah dengan darah di seluruh bajunya. Kakinya lemah, kulit pucat. Tidak ada keraguan bahwa serangan kasual ini telah sangat merusaknya atau dia sudah pulih, mengingat kultifasinya. Kamu telah kalah. Likie dengan malu-malu menatapnya. Ini adalah kemenangan yang sepele baginya. Trubones di tangannya bisa menyerang teror di jantung musuh, meskipun tiruan. Sikap acuh-ta'acuh Likie membuat semua orang gemetar. Yang berlutut di tanah tidak bisa bangun sama sekali. Mereka menatap dengan kagum pada pedang kerangka di tangannya. Tidak peduli siapa mereka, keberadaan apapun akan merasa takut sebelum itu. Mereka tidak tahu latar belakang pedang ini, tetapi auranya yang menakutkan menceritakan kisah itu. Omong kosong, selama aku masih hidup, aku masih bisa bertarung. Meskipun penampilannya compang kemping, dia masih sama dominan dan tak kenal takut seperti harimau yang meninggalkan gunung. Luka-lukanya tidak mengurangi keinginannya untuk bertarung, tidak pernah mundur melawan siapapun. Tuan Naga Benteng, belum terlambat untuk mundur sekarang. Sang putri mengangkat suaranya pada Feng Ying karena khawatir. Dia tahu betul bahwa bahkan jika Feng Ying memiliki cara lain yang menantang surga, mereka tidak ada artinya sebelum Likie. Faktanya, dia bukan lawannya bahkan setelah menjadi seorang kaisar. Begitu Likie memiliki keinginan untuk membunuh, dia tidak berdaya untuk menghentikannya. Klan Jilin memiliki hubungan damai dengan Benteng Naga sehingga sang putri tidak ingin melihat kematian yang tidak berarti. Ayo pergi lagi. Feng Ying tidak akan menggunakan karena ini adalah bagian dari sifatnya. Dia berteriak dan melayang ke udara lagi dengan keyakinan yang sama seperti sebelumnya. Sang putri dengan lembut menghela nafas. Tidak ada cara untuk membujuk Feng Ying keluar dari pertempuran ini. Sepertinya kamu belum menyerah. Baiklah, gunakan apapun yang kamu mau. Likie menggelengkan kepalanya. Aktifkan. Mantra terbang keluar dari mulut Feng Ying saat dia melakukan mudra. Dalam sekejap mata, kekuatan dari segudang dunia berkumpul di tempat ini untuk penggunaannya. Boom! Langit berubah gelap. Itu tampak seperti Gadvin yang pucat-pucat merangkak dari kedalaman neraka. Sebuah energi jahat yang menakutkan menghancurkan dunia dan menekan semua dimensi di sini. Gadvin ini sudah lama tertidur sekarang telah bangkit untuk menangkap alam semesta sekali lagi. Rumbel. Badai destruktif dimulai pada posisinya. Baut petir tebal turun di sekelilingnya. Dia tampak seperti malapetaka berjalan sekarang, menelan dan merobek segala sesuatu yang menghalangi jalannya. Bas! Dia sepenuhnya membuka matanya. Mereka semerah darah, tidak lagi mata Phoenix cantik seperti sebelumnya. Ini adalah sepasang mata darah yang mengerikan, melahap jiwa semua orang yang menatapnya. Dia masih orang yang sama tanpa perubahan penampilan. Sayangnya, mereka yang menatapnya merasa seolah-olah dia telah berubah menjadi raksasa. Luasnya dia bisa meledakkan seluruh langit. Bahkan planet-planet di dekatnya kecil jika dibandingkan. Orang-orang harus mengangkat kepala hanya untuk melihatnya dan tiba-tiba merasakan keinginan untuk bersujud di hadapan makhluk yang luar biasa ini. Itu sama dengan menyembah dewa tertinggi. Di belakangnya tampak sepasang sayap hitam menutupi semua cahaya dari 3.000 dunia. Hanya kegelapan yang merambah yang ditinggalkan untuk kengerian orang banyak. Apakah dia membiarkan Raja Iblis Tertinggi mengambil alis seorang guru sekte menjadi pucat dan bergumam? Perlu diingat bahwa sebagian besar teknik kekaisaran benar di alam. Bentuk dirinya ini tidak menyerupai teknik kekaisaran ini. Sang Putri terkejut melihat transformasi ini juga. Dia belum pernah mendengar tentang benteng yang memiliki seni jahat seperti ini. Manifestasi Viendis Likie terkejut kaisar abadi Kenlong dan yang lainnya memang luar biasa. Sebenarnya mampu menurunkan seni ini menjadi ada sekali lagi. Ini adalah seni kuno bukan dari zaman kita, teknik visi utama sistem kultifasi itu. Kamu benar-benar mengolahnya, tidak buruk, tidak heran mengapa kamu bisa menjadi tuan benteng. Tidak ada yang pernah mendengar teknik ini sebelumnya, bahkan para murid dari benteng naga. Ini adalah salah satu teknik terbaik selama zaman yang hilang. Setelah menemukan hukum prestasi ini, kelompok Immortal Emperor Kenlong menghabiskan banyak generasi untuk mendapatkan bentuk utamanya. Sekarang, Wu Feng Ying berhasil mengolahnya. Kamu tahu hukum pahala ini Feng Ying juga heran. Tidak seorang pun harus mengetahui teknik ini di luar leluhur sekte mereka. Tapi sekarang sudah terlambat, kamu membuatku marah. Ini tidak akan berakhir sampai darah tumpah. Dia meraung menekan. Tidak, sudah terlambat untukmu. Kamu tidak tahu senjata apa yang kamu hadapi. Li Kie tersenyum dan perlahan-lahan mengangkat pedang skalanya. Mati, Feng Ying tidak menyianyiakan kata-kata dan melepaskan serangan dua telapak tangan. Dunia tiba-tiba menjadi kecil jika dibandingkan. Rumbel, bintang-bintang di sekitarnya meledak dengan mudah. Ini menyerupai serangan dari iblis tertinggi, cukup untuk memusnahkan seluruh dunia. Satu serangan untuk menghancurkan era dua untuk mengakhiri keabadian itu sendiri. Dunia gemetar sebelum serangan dahsyatnya. Hukum pahala atas ini dari zaman yang hilang sepenuhnya menaungi hukum kekaisaran saat ini. Para penonton di Cakrawala jauh terpana oleh serangan dua telapak tangan ini. Ini jauh melampaui ranah dao celestial, yang mampu memenggal dewa dan iblis. Seorang raja kerajaan lama menjadi pucat dan diam-diam berkomentar. Li Kie tidak memberikan serangan ini pada waktunya. Semua ini sepele di matanya. Kleng, cahaya samar dari pedang kerangka mengintensifkan sedikit dengan cahaya bawah. Li Kie segera memangkas ke depan pada serangan dual palem. Boom! Serangan dua telapak tangan berhasil memblokir tebasan meskipun didorong ke samping. Feng Ying terhuyung beberapa langkah mundur juga. Namun, dia sebenarnya tidak terluka kali ini. Perlu diingat bahwa untuk bertahan dari tebasan sebelumnya, dia kehilangan tombak naganya sepenuhnya. Tapi sekarang, dia bisa menahan tebasan dengan tangan kosong. Kecakapan fisiknya adalah sesuatu yang lain saat ini, hampir kebal terhadap semua senjata. Rasakan yang lain. Li Kie tersenyum bebas dan mengayunkan pedangnya lagi. Dentang, bayangan pedang menyapu tahun cahaya yang tak terhitung jumlahnya. Hancurkan, dia menutup sayap hitamnya di belakangnya seperti pintu gerbang yang menyegel segudang usia. Boom! Sayap yang menelan era gagal menghentikan tebasan tak tertandingi dan terputus. Selas itu membuat kontak di tubuhnya. Darah memercik di seluruh tubuh dan sirahnya terbuka. Pada saat hidup dan mati ini, dia membenturkan kedua telapak tangannya dan meraih pedang, menyebabkan getaran logam yang memekatkan telinga. Rumbel, bahkan jalinan ruang dan waktu gemetar. Dia benar-benar mendapatkan tanah dan mendorong pedang ke atas meskipun beratnya sangat besar. Selama transformasi aku tetap, aku tidak bisa dihancurkan. Dia dengan sengit menyatakan dengan tatapan tajam seperti Dewi Perang. Darah di tubuhnya hanya melukis gambar yang lebih brutal dan mengharukan. Tidak seorang pun di dunia ini yang tidak dapat dihancurkan di luar surga yang jahat. Plus, kamu tidak tahu pedang ini. Aku membunuh ayam menggunakan pisau tukang daging. Lihatlah kekuatannya yang sebenarnya. Likie terkekeh sebagai tanggapan. Dengan itu, pedang itu langsung membuka genggamannya. Telapak tangannya bisa menekan galaksi menjadi sedikit, tetapi pedang itu hanya bergetar sedikit dan melepaskan diri dari genggamannya. Boom! Likie akan meletus dan pedang memancarkan lebih banyak cahaya dari sebelumnya. Sinarnya menerangi seluruh dunia. Setiap sinar menyerupai galaksi itu sendiri. Cahaya luar biasa itu menyerupai banyak sayap malaikat yang menyebar. Kekuatan puncak dari suatu zaman langsung meletus. Dewa, iblis, atau kekuatan lain langsung dihancurkan. Apa senjata ini? Para penonton tidak bisa lagi berdiri tegak setelah pedang kerangka itu mengungkapkan kekuatannya yang sebenarnya. Rambut mereka berdiri karena takut. Tidak ada cara bagi mereka untuk melawan kekuatan ini karena mereka bahkan lebih kecil daripada semut jika dibandingkan. Pedang itu bertindak sebagai pusat zaman pada saat ini. Semua memucat sebelum kekuatannya. Bentuk iblisnya berjuang untuk menahan pembukaan sayap cerah ini saat dia jatuh ke belakang. Yang Nobel, tolong tunjukkan belas kasihan. Putri yang heran masih memintanya demi Feng Ying. Saatnya untuk mengakhiri ini, Li Kie meliriknya dan melepaskan serangan brilian lain dengan pedangnya. Hancurkan, Wu Feng Ying meraung dan sosok Dewi yang agung keluar. Itu besar di luar pengukuran hanya satu langkah yang bisa menghancurkan kekosongan. Dapat dikatakan bahwa itu adalah 3000 dunia itu sendiri. Itu hanya refleksi tetapi ini tidak mengurangi teror dan kekuatannya. Sayangnya, itu tidak bisa menghentikan pedang kerangka yang menyala-nyala. Itu adalah ayunan santai yang memukul Sang Dewi. Boom! Sosok mengerikan itu seperti seekor lalat yang ditabrak pemukul dan segera berubah menjadi abu. Setelah sosok itu dimusnahkan, Wu Feng Ying ditabrak seperti meteor yang menghantam tanah. Hasilnya adalah kawah besar dengan retakan yang berasal dari pusat. Wanita berdarah itu tidak memiliki kesempatan untuk mendapatkan kembali ketenangannya karena semuanya menjadi gelap di depannya. Ini adalah Li Kie yang sudah menunjukkan belas kasihan dengan hanya mengetuk pingsannya. Kalau tidak, tidak masalah seberapa kuat dia. Hanya satu tebasan yang cukup untuk membelahnya menjadi dua bagian sehingga dia hanya mengayunkan pedangnya pada sosok itu bukannya menebas ke bawah. Kleng! Li Kie dengan santai menunjuk ke depan dan hukum seperti rantai menyegelnya sepenuhnya. Jadilah gadis yang baik dan tinggal di rumah. Li Kie membuka telapak tangannya dan membuat lorong spasial untuk mengusirnya kembali ke Eternal, menguncinya di kamarnya sendiri. Jika dia ingin membunuh, itu tidak akan cukup bahkan jika dia memiliki seratus nyawa. Tentu saja, dia juga tidak menunjukkan belas kasihan karena cinta untuk bakat. Dia tidak melakukan kejahatan apapun sebelum tindakannya dia hanyalah bocah yang berkepala panas dan kompetitif di matanya. Setelah mengusirnya, Li Kie menatap pedang kerangka dan dengan lembut menghela nafas bones sejati abad, artefak paragon dengan banyak kisah sedih. Dengan itu, ia melepaskan dan membiarkan pedang itu terbang ke langit. Dia kemudian mengingat kembali keinginannya dan tulang-tulang yang membentuk pedang mulai hancur berantakan. Itu menjadi hujan tulang yang kembali ke posisi semula. Dia tidak berniat membawa pedang seperti ini karena itu bukan yang asli. Itu tidak akan banyak berguna membawanya pergi dari tempat ini. Harapan kembali tenang setelah semua tulangnya terkelupas. Seolah-olah pedang seperti itu tidak pernah muncul di dunia ini. Aura yang menakutkan sebelumnya menghilang tanpa jejak juga. Ini memungkinkan semua orang menghela nafas lega. Senjata mengerikan itu sudah tidak ada lagi. Ayo pergi. Li Kie tersenyum dan memberitahu sang putri. Sang putri tenang dan segera mengikuti. Setelah dia pergi, orang banyak juga mendapatkan kembali kewarasan mereka. Semua orang tahu bahwa Li Kie telah mendapatkan harta tetapi tidak ada yang berani memiliki ide tentang itu. Bocah ini terlalu jahat memprovokasi dia bunuh diri. Seseorang langsung bertanya senjata apa itu pedang itu. Tidak ada yang bisa menjawab pertanyaan ini sehingga orang banyak hanya saling melirik dalam kebingungan. Mari kita teliti sedikit. Sebuah tembakan besar melompat ketumpukan tulang dan mengambil potongan-potongan yang merupakan bagian dari pedang. Setelah mempertimbangkan dengan cermat, mereka menemukan bahwa tulang-tulang ini tidak memiliki tanda-tanda keilahian. Ini semakin membingungkan mereka. Tulang-tulang yang patah ini bersatu untuk menciptakan pedang yang begitu kuat betapa tidak bisa dipercaya. Beberapa tidak menyerah dan bahkan membeli tulang-tulang ini kembali kemudian mengumpulkan potongan-potongan itu sama seperti imitasi Li Kie sebelumnya. Sayangnya, itu hanya pedang kerangkai yang patah tidak seperti sebelumnya. Mereka tidak bisa mengerti mengapa tulang yang sama di majelis yang sama tidak bisa menghasilkan hasil yang sama. Tentu saja, masalah bukanlah tulang atau bentuk pedang. Hal yang kurang dari mereka adalah kehendak tertinggi Li Kie dan pengetahuan tentang penciptaan satu pemikiran dari Kitab Suci. Siapa yang pernah melihat artefak paragon seperti ini di dunia ini bahkan jika mereka memiliki kekuatan untuk melakukannya, mereka tidak akan dapat menduplikasi yang ini. Yang Nobel, apa artefak paragon sang putri diam-diam bertanya di sepanjang jalan. Dia penuh dengan rasa ingin tahu karena pedang itu meninggalkan kesan mendalam padanya. Ingin belajar selalu baik, Li Kie menatapnya. Sang putri tersenyum seperti seorang gadis muda dengan tampilan centil namun menyenangkan. Li Kie menarik pandangannya dan menatap ke arah cakrawala sebelum menjelaskan artefak paragon hanya nama umum, tidak ada yang terlalu spesifik. Jika seseorang harus menguraikan, maka mereka adalah senjata pamungkas zaman, menurut Kaisar. Artefak ini pasti jauh di atas senjata dao kekaisaran sang putri mengerti. Jauh? Jauh di atas. Li Kie terkekeh dan berkata hanya satu atau dua yang akan keluar dalam zaman, bagaimana bisa senjata dao kekaisaran yang biasa dibandingkan dengan itu. Bagaimana dengan persenjataan abadi sejati dia berpikir tentang jenis senjata dao terkuat? Itu sulit dikatakan. Li Kie tersenyum dan berkata hanya ada lima persenjataan di dunia dan dua hilang. Namun, artefak paragon bahkan lebih jarang. Hanya sedikit yang melihat mereka dan keduanya belum pernah berselisih. Tidak ada kesimpulan yang baik untuk dibuat dari yang lebih kuat. Sang putri setuju. Ada terlalu sedikit persenjataan abadi sejati di dunia ini belum lagi Immortal Emperor Min Ren dan Six Dao King hilang. Yang lain milik orang-orang seperti Kaisar Dunia dan Kaisar Ilahi Kayu Murni. Ceritakan lebih banyak tentang True Boness. Dia bertanya dengan penasaran setelah mendengar dia mengulangi nama ini sebelumnya. True Boness bukan milik zaman kita. Itu jauh lebih kuno. Li Kie berkata ini adalah senjata ganas. Kembali di zamannya di sepanjang sungai waktu, seseorang menyempurnakan tulang sejati dari keberadaan terkuat ke dalam senjata ini, triliunan dan triliunan tulang. Kekuatannya sangat besar, hanya satu tebasan yang bisa menghancurkan dunia. Sang putri bergidik dan bisa membayangkan jumlah tulang yang dibutuhkan untuk membuat senjata yang mengerikan ini. Berapa banyak pembantaian dan kisah sedih yang diperlukan. Apakah kita memiliki artefak paragon di zaman kita? Dia bertanya dengan lembut. Siapa yang tahu Li Kie melirik padanya sebagai tanggapan dahulu kala, Kaisar Abadiki Zen ingin bertarung di ujung dunia sehingga dia telah menginkubasi senjata, ingin mengubahnya menjadi yang paling kuat dari mereka semua. Kemudian, dia memulai ekspedisi ke-6. Aku percaya bahwa senjatanya telah mencapai kematangan penuh, tetapi apakah itu memenuhi syarat sebagai artefak paragon atau tidak tidak diketahui. Aku belum melihatnya secara langsung jadi aku tidak tahu kemampuannya. Dia dengan lembut menghela nafas setelah mengatakan ini. Kaisar Abadiki Zen tidak memulai ekspedisinya dengan tingkahnya. Dia ingin melakukannya sejak lama, tetapi dia belum cukup kuat saat itu. Dia yakin bahwa dia telah mempersiapkan diri dengan baik sebelum perjalanan, terutama dengan senjata khusus ini. Sang putri terkejut mendengar ini karena ini adalah pertama kalinya ia mendengar desas-desus khusus tentang ekspedisi ke-6 ini. Pada saat ini, dia tahu bahwa di luar persenjataan abadi sejati, senjata penghukum surga, dan gulungan langit tinggi, ada juga hal-hal seperti artefak paragon. Dia merasakan dingin setelah mengingat tiruan dari pedang kerangka itu. Hanya palsu sudah begitu kuat, bagaimana dengan yang asli? Meskipun dia belum melihat armada abadi sejati, ada juga perasaan antisipasi untuk menyaksikan duel antara satu dan artefak paragon. Itu akan menjadi kehidupan yang layak dijalani. Bukankah duel antara artefak paragon dan persenjataan abadi sejati akan luar biasa ini mungkin pertarungan paling mengesankan dalam sejarah. Sang putri bergumam. Likie terkekeh sebagai tanggapan tidak ada yang layak untuk merasa senang. Kenapa dia terkejut? Suatu hari, ketika kamu menemukan paragon artifak telah terbentuk dan pengguna bukan aku, cerdaslah dan lari sejauh mungkin ke tempat yang aman di dunia. Jangan memiliki pikiran bodoh tentang menonton perkelahian. Lari dan jalankan lagi dengan sekuat tenaga. Buang klanmu juga, jangan khawatir tentang mereka. Kenapa dia tertangkap basah? Sebagai penggantinya, dia secara naluriah berpikir bahwa klannya adalah tempat paling aman. Siapapun yang berada dalam bahaya akan merasa bahwa lokasi teraman adalah rumah mereka. Karena ketika hari itu tiba, itu sudah berakhir untuk klanmu juga, kata Likie datar. Bagaimana itu bisa terjadi? Klan kami tidak akan turun dengan mudah bahkan kemusuh yang kuat, dia berseru. Responsnya bukan karena kesombongan. Klan mereka masih memiliki dua raja imortal yang hidup dan memiliki ikatan yang baik dengan garis keturunan kekaisaran lain dari seratus ras. Raja mereka juga berteman baik dengan kaisar lain. Jika suatu bencana benar-benar turun pada suatu hari di klan mereka, dua raja mereka tidak akan duduk diam dan menonton. Selain itu, mereka dapat meminta bantuan dari rekan-rekan mereka. Itu tidak mengatakan bahwa klan mereka akan bertahan selamanya, tetapi di mata sang putri, tidak mudah bagi siapapun untuk mengakhiri klan mereka. Klanmu memang memiliki dua tetapi ketika hari itu benar-benar datang, bahkan memiliki lima tidak akan melakukan apapun untuk perlindungan. Mereka tidak akan bisa melindungi diri mereka sendiri pada saat itu, Likie menjawab sambil menatap Cakrawala. Sang putri bergidik karena komentar ini mengandung terlalu banyak informasi. Akan? Akankah hari itu benar-benar datang? Dia bertanya dengan lembut, dan itu berarti zaman kita benar-benar memiliki artefak Paragon juga. Mata Likie menjadi sangat dalam, siapa yang tahu jika seseorang telah membuatnya di zaman kita tapi di zaman yang lebih tua yang mungkin menjadi abu sekarang, artefak mereka masih tertinggal. Dunia kita masih memiliki orang-orang dengan artefak Paragon kuno. Sang putri tidak bodoh jadi dia langsung mengerti. Likie mengangguk? Ya, dan itu bukan hanya rumor atau legenda yang tidak berdasar. Orang-orang baru saja menutupi jejak ini di sepanjang sungai waktu. Apa yang akan terjadi ketika artefak ini muncul? Dia bertanya lagi. Akhir dunia. Likie berkomentar ini akan menjadi bencana dan tidak ada yang tersisa di masa depan. Tidak ada lagi garis keturunan kekaisaran, tidak ada lagi sembilan dunia dan tiga belas benua. Mustahil. Sang putri berteriak kaisar abadi Yie masih ada, dan pembalikan dewa kuno-kuno, kaisar yang sangat besar, dan bahkan kaisar dunia. Ada begitu banyak kaisar yang tersisa, selama mereka ada, bencana yang lebih besar seharusnya tidak menjadi masalah. Iya, Yie, pembalikan fana, dan bahkan kakekian benar-benar kuat. Likie tersenyum tapi kamu tidak akan pernah tahu lawan yang sebenarnya, itu di luar imajinasi kamu. Ketika hari itu tiba, orang-orang dan hal-hal tertentu akan berubah. Hati sang putri bertambah berat setelah mendengar ini. Dia akhirnya mengerti ungkapan itu, ketidaktahuan adalah kebahagiaan. Dia tidak pernah memikirkan masalah ini di masa lalu, tetapi setelah mengetahuinya, dia merasakan kegelapan yang tidak pernah menghilang menyelimuti dunia ini. Yang Nobel, apakah kamu muncul karena masalah ini matanya bersinar terang dengan wahyu kamu ingin menghentikan kehancuran dunia yang tak terhindarkan? Likie tertawa sebagai tanggapan dan menjentikkan hidungnya yang seperti batu giyok itu sangat lucu. Apakah aku salah dia cukup percaya diri dalam spekulasi itu? Lagipula, keberadaan tertinggi seperti dia tidak akan melakukan perjalanan duniawi tanpa alasan yang baik. Gadis, aku khawatir kamu akan kecewa. Likie dengan lembut menggelengkan kepalanya aku bukan orang yang baik hati. Perjalanan aku bukan untuk memecahkan situasi sebagai penyelamat. Lalu mengapa kamu muncul? Sang putri mengumpulkan cukup keberanian untuk mengajukan pertanyaan yang tidak pantas, mengingat statusnya sebagai junior. Sambil menatap kecantikannya yang tertinggi dan sepasang mata yang penuh harapan untuk masa depan, dia menjawab dengan lembut, tidak ada penyelamat di dunia ini, setidaknya aku bukan siapa-siapa. Seorang penumpang adalah siapa aku. Sang putri tidak mengerti pernyataan itu dan terus menatapnya. Aku di sini bukan untuk memecahkan situasi yang tak terhindarkan. Aku hanya ingin bertarung di ujung dunia. Dia dengan lembut menghela nafas saat bertemu dengan tatapannya. Ekspedisi Pamungkas. Dia gemetar. Topik ini terlalu berat tidak ada yang pernah kembali dari satu. Itu dimulai dengan Origin Heaven Emperor yang inovatif hingga Emperor South Divine yang cemerlang. Kemudian datang Immortal Emperor Fei. Selanjutnya adalah Kaisar Abadi Gugu yang menakjubkan dan Kaisar Abadi Min Ren yang teguh terakhir adalah Kaisar Abadi Kisen. Tidak ada yang kembali dari ekspedisi ini tidak ada kabar kemenangan. Dengan demikian, dia tetap linglung setelah mengetahui bahwa Likie terbentuk untuk ekspedisi Pamungkas yang legendaris. Butuh beberapa saat sebelum dia dapat berbicara lagi bagaimana dengan akhir dunia mengapa semua Kaisar ingin memulai ekspedisi alih-alih peduli pada dunia. Ini rumit, bukan sesuatu yang perlu kamu ketahui. Likie menjelaskan penghancuran dunia dapat ditafsirkan secara berbeda, tergantung pada perspektif. Mungkin juga tidak terjadi. Aku menyebutnya penghancuran dunia dari sudut pandang pribadi aku. Sang putri menghela nafas lega, tetapi pernyataan berikutnya membuatnya tertekan sekali lagi. Sayangnya, itu adalah kebenaran. Likie membelai rambutnya dan berkata jika kamu menantikan sesuatu, maka mulailah berharap bahwa jenis kehancuran dunia ini tidak akan terjadi dalam hidupmu. Itu juga semacam kebahagiaan. Siapa yang peduli tentang bencana setelah mereka sudah mati? Tetapi jika itu adalah kebenaran, lalu mengapa Kaisar tidak melakukan sesuatu tentang hal itu dia bertanya. Itu karena kamu tidak mengetahui informasi tertentu, seperti apa yang telah dilakukan para Kaisar dan rahasia di masa lalu. Kamu mungkin memiliki kesempatan untuk mengetahuinya setelah memiliki 10 heaven wheels. Likie mengungkapkan, apakah ekspedisi Pamungkas lebih penting daripada menghancurkan ancaman yang mengjulang dia tidak mengerti. Dia telah mendengar legenda tentang ekspedisi tetapi tujuannya tetap tidak diketahui. Kehancuran dunia hanyalah cabang di jalur ekspedisi. Dia memandangnya dan berkata, jika kamu bisa menang, maka segudang usia hanyalah semut. Apa yang disebut penghancuran dunia tidak dapat mencapai puncak. Menangkan ekspedisi dan tidak perlu khawatir tentang apapun. Jawaban ini melebihi imajinasinya. Sesuatu yang lebih besar dan lebih menimbulkan stres daripada kehancuran dunia. Memangnya apa ekspedisi terakhir itu dia menemukan misteri semakin dalam. Tujuanmu masih untuk menyelamatkan dunia. Sang Putri berkata memenangkan ekspedisi adalah salah satu cara untuk memecahkan situasi, untuk menyelamatkan segudang makhluk. Sekali lagi, kamu terlalu memikirkan aku. Likie membanta aku hanya ingin jawaban dengan bertarung di ujung dunia. Menyelamatkan orang lain bukan tanggung jawab aku. Sang Putri menjadi tenang karena dia telah belajar banyak hal luar biasa malam ini. Dia akhirnya bertanya lagi karena penasaran siapa yang memiliki artefak Paragon yang masih hidup. Likie menjawab lebih baik bagi kamu untuk tidak tahu tentang masalah khusus ini. Setelah kamu menjadi Raja Abadi dengan 10 kehendak dan lebih, kamu bisa khawatir tentang ini. Kurang dari itu dengan hanya menjadi makanan ternak meriam. Dia mengambil napas dalam-dalam setelah mendengar pernyataan mengejutkan ini. Dalam pikiran orang lain, seorang kaisar adalah penguasa satu generasi. Bahkan jika ada perbedaan antara kaisar, makhluk ini jauh di atas orang biasa. Ahli-ahli lain hanyalah serangga sebagai perbandingan. Dengan demikian, pernyataan Likie begitu sulit dipercaya tetapi dia masih percaya padanya. Baiklah, tidak perlu terlalu memikirkan hal ini. Terus berkultivasi dan menjadi lebih kuat. Kamu bisa khawatir tentang masalah ini kalau begitu, katanya. Sang Putri menganggap ini masuk akal. Ada begitu banyak kaisar yang tersisa di dunia ini, terutama yang teratas. Bahkan jika langit akan jatuh, mereka akan menegakkannya terlebih dahulu. Para junior tidak perlu khawatir tentang hal itu. Dia tersenyum dan kembali bersamanya ke Eternal. Kembali di kapal, dia menjadi khawatir tentang luka Wu Feng Ying dan berkata yang noble, aku akan memeriksa cita del Lord Wu dan melihat apakah dia lebih baik. Likie tidak terlalu peduli dan berkata pergilah, beri tahu bocah itu untuk menjadi gadis yang baik dan berhenti memprovokasi aku. Bahkan jika dia tidak punya niat buruk, aku akan tetap membunuhnya. Aku pasti akan membujuknya, Sang Putri tersenyum masam. Tidak mudah untuk meyakinkan seseorang sebagai keras kepala dan kompetitif seperti Feng Ying, tetapi mungkin dia telah belajar pelajaran kali ini. Kerumunan mengubah ekspresi mereka setelah melihat Likie. Beberapa bahkan cukup takut padanya untuk menjauh. Kisahnya telah menyebar ke seluruh kapal. Itu bunuh diri untuk mengacaukan pria muda yang jahat ini. Saudara Li, selamat, selamat. Sebelum dia kembali ke tempatnya, seseorang menangkupkan tinjunya ke arahnya harta karunmu yang baru ditemukan benar-benar layak untuk dirayakan. Ini tidak lain adalah Tame Dragon Child, pria yang bisa berbicara dengan baik namun melarikan diri sebelum pertempuran. Likie memberinya pandangan sekilas sebelum kehilangan minat. Namun, Tame Dragon tidak keberatan dengan sikapnya dan tanpa malu-malu mengikutinya dengan senyum cerah sambil menuangkan pujian Broter Li. Kamu tidak tersentuh dengan metode yang luar biasa. Gaya luar biasa kamu telah memenangkan aku sebagai penggemar penuh kekaguman. Likie berhenti dan memberinya tatapan dingin nyatakan urusanmu. Tame Dragon mengusap telapak tangannya dan berkata, semua orang iri dengan harta karunmu yang tak tertandingi, kesempatan yang mengembirakan. Kamu pikir aku tidak akan membuangmu dari kapal Likie berkata dengan dingin. Tidak, Tame Dragon dengan cepat melambaikan tangannya dengan cemas kakak Li, tolong jangan salah paham. Adik kecil ini hanya ingin melakukan bisnis dengan kamu. Lelaki itu tersenyum dan melanjutkan, aku agak seperti pengusaha, pedagang barang-barang tingkat tinggi. Aku tidak bergaul dengan barang-barang biasa jadi aku memiliki beberapa pelanggan yang semuanya adalah karakter besar. 1808 Terima kasih telah menonton!